Salamander Blackwater bertanya-tanya monster macam apa Li Kingshan itu? Gereja suci. Li Kingshan berkata, kaulah masalahnya. Dia mengayunkan tinjunya ke bawah. Meski Blackwater Salamander sudah kehabisan tenaga, ia tetap lincah dan menghindar. Li Kingshan memelototinya. Kamu berani mengelak saat pemimpin itu memukulmu. Apakah kamu ingin hidup atau tidak? Dua tengkorak Little N mengancamnya. Salamander Blackwater tidak punya pilihan selain maju dan menyerang Li Kingshan. Li Kingshan menghela nafas lega dan duduk di tanah. Dia memandang prajurit nomor satu dengan puas. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi pemimpin Didi Mendau bahkan sebelum dia menjadi komandan Serigala Hitam. Terlebih lagi, orang-orang yang dipimpinnya semuanya adalah monster kuat terkemuka. Kekuatan Blackwater Salamander, menurut standar kirefinemen manusia, berada di sekitar lapisan ke-9 atau ke-10. Tidak jauh dari menjadi Jendral Diamond. Jika kekuatan Li Kingshan dihitung berdasarkan standar penyempurnaan Qi, akan luar biasa jika dia bisa mencapai lapisan ke-7 atau ke-8. Dia masih sangat jauh dari menjadi Jendral Diamond. Mau bagaimana lagi? Budidaya Diamond sangat memakan waktu. Mampu mencapai level ini sudah sangat membantu pil tersebut. Kemenangan ini sepenuhnya disebabkan oleh tiga kemampuan ilahi yang kuat. Melihat tidak ada bahaya, Blackwater Salamander berhenti untuk beristirahat. Ia dengan hati-hati memandang ke arahan kecil dan berkata, Pemimpin, kaki seribu itu. Li Kingshan berkata, Panggil dia, Raja. Salamander Blackwater berkata, Mengapa Raja kaki seribu ingin kamu menghajarku? Li Kingshan berkata, Bukan hanya kamu. Saya ingin menghajar semua monster di tanah. Jika mereka mendengarkan perintah saya, Maka saya akan melepaskan mereka. Jika tidak, maka saya akan membunuh mereka semua. Meskipun Blackwater Salamander bukanlah monster terkuat di dunia, Ia adalah monster yang paling sulit untuk dihadapi. Kaki seribu tidak mau masuk jauh ke dalam air. Bahkan jika dia melakukannya, Tidak mudah untuk menaklukkannya. Itulah mengapa Li Kingshan menjadikannya target pertamanya. Salamander Blackwater melirik Little N. Pemimpin, ini. Li Kingshan berkata, Ini adalah wakil pemimpin. Nyala api di rongga mata Little N berkedip-kedip. Dia sebenarnya telah menjadi wakil pemimpin. Gereja Suci. Li Kingshan berkata, Tahukah kamu di mana Gua Raja Kaki Seribu berada? Saya tahu, saya tahu. Di sebidang tanah ini, Selama itu adalah iblis dengan sedikit kecerdasan. Dia mungkin akan mengetahuinya. Li Kingshan berkata, Baiklah, saya akan mengadakan pertemuan di sana dalam tiga bulan. Pada saat itu, Jika Anda berani untuk tidak muncul, Anda bisa melupakan untuk tinggal di danau air hitam ini. Dia tidak hanya ingin mengalahkan semua daemon ini dan menaklukkan mereka satu per satu. Tujuan paling mendasarnya adalah mengubah mereka menjadi kekuatan tempur yang bisa ia kerahkan. Itulah sebabnya dia dan Milliped mengadakan Demon Gathering ini, mengumpulkan semua daemon yang telah memadatkan Yao Kores. Salamander Blackwater tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Sambil berpikir, Li Kingshan mengeluarkan ayam panggang yang belum dimakan dari kantong seratus harta karunnya dan melemparkannya ke Blackwater Salamander. Salamander Blackwater menelannya dalam satu tegukan. Rasa aneka bumbu, terutama garam, lumer di mulut. Ia dengan penuh semangat berenang di sekitar Li Kingshan dan menatap Li Kingshan. Pemimpin, apakah kamu punya lagi? Li Kingshan berpikir dalam hati, seperti yang kuharapkan. Meskipun tempat bawah tanah ini adalah gudang harta karun yang sangat besar dengan segala jenis pembuluh darah roh dan tumbuhan roh, sumber makanan di sini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di permukaan. Namun, sumber makanan di sini jauh lebih sedikit dibandingkan di permukaan. Bahkan jenderal iblis seperti Milipet tidak bisa makan apapun yang dia inginkan, apalagi iblis biasa ini. Meskipun mereka tidak akan mati, meskipun mereka tidak makan selama 10 tahun, selama mereka menghirup energi spiritual dunia di air hitam ini, naluri mereka tidak akan hilang. Wortel dan tongkat selalu menjadi satu-satunya cara untuk mengendalikan bawahannya. Li Kingshan menggunakannya dengan tepat, dan itu memiliki efek yang ajaib. Huff, kalau kamu pergi, kamu bisa makan ini sebanyak yang kamu mau. Aku pasti akan pergi. Saya pasti akan pergi. Salamander Blackwater langsung menantikannya. Jika ia bisa memakan ini setiap hari, ia tidak keberatan menjadi prajurit Dasmon. Li Kingshan dan Little N meninggalkan air hitam dan memakan 100 pil ramuan untuk memulihkan sebagian besar daemon kim mereka. Baru kemudian dia bertanya pada N kecil dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini lagi. N kecil menjelaskan, jadi itu untuk menyembunyikan identitasnya. Gereja Suci dan yang lainnya pada akhirnya akan kembali ke permukaan. Jika dia tetap seperti ini, terlalu banyak pasang mata yang akan mengingatnya di bawah tanah. Siapa yang tahu kapan identitas Li Kingshan akan terungkap? Terlebih lagi, di dunia bawah tanah ini, penampilan non-manusia sebenarnya lebih nyaman daripada penampilan manusia. Li Kingshan cukup terkesan dengan kehatian-kehatian Little N. Dunia manusia dan dunia daemon mungkin tidak selalu tumpang tindih. Tidak ada salahnya untuk lebih berhati-hati. Lagipula mereka bisa berkomunikasi melalui aura. Aura Little N adalah nyala api yang membara di tubuhnya. Ayo pergi ke tempat selanjutnya. Di luar South Mountain City, di taman di belakang Silen Manor. Li Kingshan melihat cahaya di atas kepalanya dan merasa pusing. Dia menoleh ke arah milipet dan berkata, aku akan menyiapkan makanan dan anggur untuk para tamu. Kamu bisa kembali dulu. Kaki seribu pergi dengan enggan. Li Kingshan membawa Little N ke permukaan dan melihat bahwa itu adalah hamparan salju yang luas. Salju menutupi tanah dan pegunungan di kejauhan. Jelas sekali, salju turun beberapa kali lagi saat dia pergi. Li Kingshan merasa nyaman. Dia bertukar senyuman dengan Little N di sampingnya. Ekspedisi melawan Dasmon ini jauh lebih lancar dari yang dibayangkan Li Kingshan. Selain Blackwater Salamander yang tangguh, ada juga beberapa daemon yang kuat. Salah satunya adalah ular berbisa batu sepanjang 30 meter. Ia bahkan lebih kuat dari Salamander Blackwater. Ia hampir sepenuhnya mengganti tubuhnya dengan batu, membuatnya kebal. Selain itu, ia telah menyatu dengan tanah dan menyembunyikan oranya. Penyergapannya yang tiba-tiba hampir melukai Li Kingshan. Namun, ketika Li Kingshan menyatakan niatnya, ular berbisa batu itu segera menyatakan kesediaannya untuk mematuhi perintah Milipet dan berpartisipasi dalam pertemuan iblis. Salamander Blackwater hanya berani meremehkan Milipet karena keunggulan geografisnya. Namun, bahkan ular berbisa tidak berani menghadapi Jenderal Dasmon secara langsung. Jadi, Li Kingshan bahkan tidak mengeluarkan wortel atau tongkat untuk merekrut prajurit Dasmon kedua yang kuat. Selama Raja memiliki kekuatan absolut, mudah bagi para Jenderal yang pergi berperang. Meskipun ada beberapa pertempuran, sebagian besar pertempuran itu nyaris terjadi. Tentu saja, ini juga karena Li Kingshan cukup kuat. Kalau tidak, dia akan mati berkali-kali lipat. Meskipun Dasmon terkuat takut dengan kekuatan Milipet, mereka masih harus menguji coba melawan Li Kingshan, pemimpin tentara Dasmon. Ular berbisa batu itu menyerah begitu cepat karena penyergapannya terhadap Li Kingshan gagal. Sebaliknya, Li Kingshan telah memecahkan batu di tubuhnya dengan sebuah pukulan. Meskipun Li Kingshan tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki peluang lebih dari 50% untuk menang dalam pertarungan sampai mati, tidak ada Dasmon yang akan melawan Dasmon dengan level yang sama tanpa alasan. Semua orang mengira manusia itu cerdas dan rasional, sedangkan Dasmon haus darah dan gila. Namun, kenyataannya tidak demikian. Binatang buas di alam liar tidak akan bertarung sampai mati dengan lawannya meskipun mereka bertarung demi pasangan atau wilayah. Yang kalah bahkan tidak akan menderita terlalu banyak kerusakan. Seringkali, mereka menggunakan raungannya untuk mengintimidasi lawannya dan menentukan pemenangnya. Namun, manusia seringkali mempertaruhkan nyawanya demi wanita dan kekuasaan. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Dasmon tersebut, mereka akan tetap bertarung. Pada akhirnya, mereka akan mati tanpa pertobatan. Terkadang, konflik kecil akan meningkat dari penghinaan menjadi perkelahian, dan kemudian menjadi perkelahian hingga kematian. Itu semua demi martabat ilusi. Binatang buas hanya memiliki naluri bertahan hidup. Mereka tidak memiliki emosi yang kompleks seperti manusia. Hal ini tidak berubah setelah mereka menjadi Dasmon. Akibatnya, Li Qingshan menghadapi sekelompok lawan yang sangat rasional. Bahkan Daemon yang kuat pun mematuhinya, apalagi Dasmon yang lebih lemah. Hampir segera setelah Li Qingshan melepaskan aura Daemonnya, Daemon yang lebih rendah menundukkan kepala mereka. Itu sangat sederhana bahkan Li Qingshan tidak menyangka akan sesederhana itu. Hanya membutuhkan waktu satu bulan, jauh lebih sedikit dari perkiraannya. Kaki seribu terlalu bodoh dan mudah ditipu. Dia juga tidak memiliki kesadaran untuk mengumpulkan bawahannya, itulah sebabnya dia berada di tempatnya saat ini. Ketika Li Qingshan menutupi kurangnya kecerdasan Milipet, dia segera menguasai wilayah tersebut. Dengan itu, Li Qingshan pada dasarnya mendapatkan beberapa lusin tentara Dasmon di bawah komandonya. Baru pada saat itulah identitasnya sebagai pemimpin tentara Dasmon menjadi nyata. Setelah pertemuan Dasmon selesai dan dia menetapkan kekuasaannya, dia dapat memobilisasi tentara Dasmon ini. Dia juga memiliki General Daemon seperti Milipet sebagai temannya. Jika sekte tersebut masih ingin berurusan dengannya, mereka hanya akan menggali kuburan mereka sendiri. Selama mereka belum mengalami kesengsaraan surgawi, dia dapat menangani mereka tidak peduli berapa banyak yang datang. Bahkan jika Master Sekte berkelana ke bawah tanah, dia harus merasakan kekuatan General Daemon yang berkarapas. Dengan visi indah untuk masa depan, Li Qingshan kembali mengenakan topi besar berbentuk kerucut dan membawa keranjang bambu di punggungnya. Dia membiarkan N kecil masuk. Meski dia bisa kembali ke keadaan normalnya, dia sengaja mempertahankan sosok besarnya agar lebih mudah baginya untuk bergerak di dunia manusia. Agar pertemuan Daemon kali ini berhasil, diperlukan perjamuan besar. Hal ini juga menimpa Yu Sukuang. Di Istana Proudsword, Yu Sukuang meraih tangan Li Qingshan dengan penuh semangat. Kamu akhirnya kembali. Li Qingshan melihat betapa bingungnya Yu Sukuang, jadi dia bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang terjadi? Yu Sukuang menceritakan keseluruhan ceritanya, dan Li Qingshan berkata dengan marah, kamu sudah keterlaluan. Apakah kamu sudah menghubungi Hua Chenglu? Yu Sukuang berkata dengan getir, saya sudah mengirimkan surat itu, tapi saya belum menerima balasan. Li Qingshan tahu bahwa meskipun Hua Chenglu telah melakukan sesuatu, mustahil baginya untuk menjawab dan menjelaskan secara khusus kepada Yu Sukuang. Namun, hal ini mungkin tidak sesederhana itu. Bahkan jika Hua Chenglu menginginkannya, keluarga Hua belum tentu berselisih dengan Gunung Anggur Hijau karena persahabatan antar anak. Dia telah menyaksikan arogansi dan kebrutalan sekte budidaya dengan sektanya. Mereka bahkan berani membunuh penjaga Hawkuolf, apalagi merekrut murid secara paksa. Yu Sukuang berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Huh, itu semua karena aku tidak berguna sebagai seorang ayah. Li Qingshan mencoba membujuknya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dia akan menjadi murid seseorang. Paling-paling, dia akan sedikit menderita. Dia tidak akan berada dalam bahaya apapun. Bukan hal yang buruk baginya untuk mengalami bahaya dunia. Gunung Greenfin adalah sekte yang baik, bukan sarang bandit. Yu Sukuang menghela nafas berat. Itu yang dia katakan, tapi bagaimana dia bisa berhenti khawatir? Li Qingshan juga agak khawatir. Dia sangat menyukai keterusterangan dan kebaikan Yu Zijian. Dia tidak ingin dia diintimidasi. 212. Kota yang ramai jauh di pegunungan. Yu Sukuang sangat gembira. Dia menggenggam tangannya dalam-dalam. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta dariku. Selama Yu Zijian aman, dia bersedia melakukan apa saja. Li Qingshan berkata, ulurkan tanganmu. Yu Sukuang mengulurkan tangannya dengan ragu. Sebuah pil yang berkilau seperti batu giyok mendarat di tangannya. Bukankah itu pil bawaan yang dia impikan? Dia terkejut sekaligus gembira. Dia menggenggam tangannya dalam-dalam lagi. Terima kasih atas hadiah murah hatimu, Niu Juxia. Bolehkah aku bertanya apa yang kamu ingin aku persiapkan? Li Qingshan berkata, telanlah pil bawaan terlebih dahulu dan lihat apakah kamu dapat mencapai alam bawaan dan menghasilkan sepotong ki sejati. Kita akan membicarakan hal lain setelah itu. Yu Sukuang segera menelan pil bawaan dan duduk bermeditasi, menyempurnakan pil bawaan. Jika orang biasa menelan pil bawaan, mereka mungkin tidak bisa berlatih ki. Namun, itu hampir dijamin untuk master kelas satu seperti dia. Efek pil tersebut menembus setiap inci tubuhnya, menyatu dengan kekuatan batinnya yang dalam. Lambat laun, terjadi perubahan yang menakjubkan. Kekuatan batin yang kikup dan berat berangsur-angsur menjadi gesit, seolah-olah telah melepaskan diri dari kekangan tubuhnya, meluas keluar tanpa henti. Rasa senang yang luar biasa muncul di hatinya. Namun, Yu Sukuang tahu bahwa ini adalah momen terpenting. Dia menjaga pikirannya dengan ketat untuk mencegah dirinya menderita penyimpangan ki. Li Qingshan duduk di satu sisi dan mengeluarkan kitab Buddha yang biasa dibacaan kecil dari kantong seratus harta karunnya. Beberapa saat kemudian, dia merasakan kepalanya berputar. Kekosongan apa? Nama, nama, dia tidak tahu sama sekali. Dia tidak tahu bagaimana kepala kecilnya menjadi begitu asyik dengan sesuatu yang begitu membosankan. Beberapa saat kemudian, Yu Sukuang bergidik. Li Qingshan berbalik dan tersenyum. Bagaimana? Tubuh Yu Sukuang menjadi rileks. Dia kelelahan, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Ini setara dengan memberimu kehidupan baru. Li Qingshan memotongnya. Mari kita lewati basa-basinya. Saya sudah mengatakan bahwa jika Anda bekerja untuk saya, saya tidak akan menganiaya Anda. Saya memiliki metode latihan kibawaan di sini. Saya bisa menyebarkannya kepada Anda juga. Dengan kekuatan batinmu yang dalam, mencapai lapisan kedua seharusnya tidak menjadi masalah. Pikiran Yu Sukuang pada dasarnya diliputi oleh kegembiraan, tapi bagaimanapun juga dia masih merasakannya. Dia segera menenangkan diri dan menghapus kegembiraannya. Dia tahu bahwa kebaikan yang besar ini tidak dapat lagi dibalas hanya dengan beberapa ucapan terima kasih. Dia hanya menunggu dengan tenang perintah Li Qingshan. Li Qingshan mewariskan metode latihan kibawaan kepadanya sebelum melemparkan seratus kantong harta karun kosong kepada Yu Sukuang. Yang aku ingin kamu lakukan adalah, yang aku ingin kamu lakukan adalah mengisi kantong seratus harta karun ini dengan berbagai jenis alkohol, daging, dan makanan sebelum memberikannya kepadaku. Anda memiliki waktu kurang dari dua bulan untuk melakukan ini, dan saya ingin Anda tetap bersikap low profile. Yu Sukuang sedikit terkejut. Misi yang diberikan Li Qingshan padanya terlalu sederhana. Namun, ketika dia mengikuti instruksi Li Qingshan dan menyalurkan ki aslinya ke dalam kantong seratus harta karun, dia akhirnya menjadi tegas. Seratus kantong harta karun yang diberikan Li Qingshan kepadanya awalnya adalah milik Nenek Dongmen. Ruang di dalamnya sangat luas, cukup untuk menyaingi beberapa gudang besar. Mengisinya tidaklah mudah, dan dia harus melakukannya dalam waktu dua bulan. Menyembeli ternak di dekat kota Salt Mountain saja tidak akan cukup. Jika dia membawanya dari tempat lain, dia mungkin tidak akan bisa tiba tepat waktu, dan itu akan menimbulkan gangguan yang terlalu besar. Namun, Li Qingshan tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, itulah sebabnya dia membantu Yu Sukhuang menjadi praktisiki. Kemudian, dia akan menggunakan reputasinya yang sangat luas untuk menyelesaikan tugas ini, yang akan menyelamatkan Li Qingshan dari banyak masalah. Yu Sukhuang mengangguk, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Meskipun misi ini agak merepotkan, namun tidak terlalu berbahaya. Mengumpulkan alkohol dan daging akan seratus kali lebih mudah daripada menemukan pil bawaan. Li Qingshan menjelaskan beberapa detail lebih lanjut. Lagi pula, selera daemon tidak sepenuhnya sama dengan manusia. Faktanya, banyak dari mereka yang tidak menyukai makanan yang dimasak. Mereka lebih menyukai makanan segar dan berdarah. Yu Sukhuang mengingat segalanya. Li Qingshan memikirkan bagaimana dia tidak punya hal lain untuk diberitahukan kepadanya, jadi dia mengambil keranjang bambu, mengenakan topi bambu, dan berjalan keluar. Tiba-tiba, dia berhenti dan berkata, jalur kultifasi tidak terbatas. Saya bertanya-tanya berapa banyak pendekar pedang di masa lalu yang masih tersisa. Dengan itu, dia melangkah pergi, meninggalkan Yu Sukhuang berdiri di tempatnya dalam keadaan linglung. Dia tanpa sadar menyentuh janggut di wajahnya. Dia telah menumbuhkannya ketika dia bersumpah tidak akan pernah beristri lagi. Pandangannya perlahan menjadi bertekad. Tiba-tiba, dia menghunus pedangnya, dan pedang itu melintas melewati wajahnya. Saat ini, pemuda lembut yang sering mengantarkan makanan untuk Li Qingshan datang untuk menyambutnya. Tuan, Niu Juxia, namun, dia terpana dengan penampilan Yu Sukhuang. Itu adalah wajah yang tampan. Meskipun telah dipertajam seiring berjalannya waktu, meninggalkan banyak kerutan halus, hal itu menambah kesan persona yang berubah-ubah. Melihat ekspresi kaget muridnya, dia tertawa beberapa kali. Ambilkan anggur untuk perpisahanku. Suasana hatinya belum pernah sejelas ini sebelumnya, seolah-olah dia telah kembali ke masa mudanya ketika dia adalah seorang pendekar pedang pengembara yang bisa mengabaikan hidup dan mati. Namun, usianya sudah tidak muda lagi. Dia tidak lagi riang dan tidak terkendali. Ada sesuatu yang disebut tanggung jawab pada dirinya sekarang. Sebagai seorang ayah, jika dia bahkan tidak bisa melindungi putrinya, apa gunanya hidup? Li Qingshan telah tiba di luar istana. Dia menoleh ke belakang dan tersenyum. Mereka yang bisa menjadi master kelas satu, terlepas dari apakah mereka baik atau buruk, yang mereka miliki hanyalah kemauan keras. Yu Sukhuang adalah salah satu yang terbaik di antara mereka, itulah sebabnya dia bisa mendirikan istana Proud Sword. Dia membutuhkan beberapa orang yang bisa dia gunakan untuk membantunya menangani beberapa masalah di dunia manusia. Orang seperti itu tidak perlu terlalu kuat, tapi mereka juga tidak boleh terlalu lemah. Mungkin mereka hanya bisa membantunya mengumpulkan makanan saat ini, tapi itu pasti akan lebih bermanfaat baginya di masa depan. Dia membentangkan peta mental provinsi hijau dan menyelipkan ujung jarinya ke atasnya. Sambil berpikir, gambar itu berkedip-kedip. Pada akhirnya, jarinya berhenti di sebuah gunung kecil yang berkelok-kelok. Kata-kata, gunung anggur hijau, tertulis di sampingnya. Pukulan yang berliku-liku itu berubah menjadi gunung-gunung yang naik turun, mengjulang tinggi dan terjal. Awan seputih salju dan kabut melayang di antara pegunungan, memberikan kesan seperti dunia lain entah dari mana. Yang lebih menakjubkan lagi adalah di dalam lingkaran pegunungan es dan salju, hanya gunung ini yang tetap subur dengan tumbuh-tumbuhan. Itu menghijau, seperti mutiara menghijau di atas salju putih. Li Qingshan berdiri di gunung yang tertutup salju di kejauhan dan memandanginya. Dia menghela nafas takjub melihat keajaiban dunia. Meskipun formasi gunung Greenfin memainkan peran tertentu, apa yang benar-benar membuat gunung ini selalu hijau adalah pembuluh darah spiritual di bawah tanah. Tempat ini tidak hanya dekat dengan kota Jiaping, tetapi bahkan dekat dengan kampung halamannya, kota Qingyang. Itu terletak di salah satu cabang pegunungan tanpa batas. Tentu saja, dekat hanya dalam kaitannya dengan kekuatan Li Qingshan saat ini. Hanya jalur pegunungan berbahaya saja sudah cukup untuk memotong kemungkinan manusia mencapai tempat ini. Bahkan jika mereka berhasil mencapai tempat ini karena kurang beruntung, ada banyak misteri yang tersembunyi di balik kabut. Bukan saja orang biasa tidak dapat mendaki gunung tersebut, tetapi mereka bahkan mungkin tidak dapat melihat gunung tersebut. Li Qingshan bisa melihatnya, tapi dia ragu bagaimana dia harus memasukinya. Apakah Yu Zijian berada di suatu tempat di gunung, sedang menderita? Li Qingshan berdiri di puncak gunung dan merenung dengan cemberut. Dengan hentakan, Ki yang sebenarnya meletus dari dasar kakinya, menendang lapisan salju. Dia sudah melompat dari tebing. Dia sudah mengunci satu-satunya pohon pinus yang tumbuh secara horizontal. Menggunakannya sebagai pijakan, dia sudah sampai di gunung di sampingnya. Dia ingin mengelilingi bagian belakang gunung Greenfin dan melihat apakah ada celah di gunung yang memungkinkan dia untuk masuk. Saat ini, langit sudah gelap. Malam musim dingin selalu sangat panjang, jadi kegelapan bermanfaat bagi pergerakan Li Qingshan. Akan lebih baik lagi jika ada angin dan salju. Mungkin surga benar-benar melakukan apa yang diinginkannya. Tak lama kemudian, salju mulai turun. Li Qingshan menyembunyikan auranya, tetapi ketika dia tiba di belakang gunung, dia sedikit terkejut. Sebuah desa kecil terletak di lembah, bersinar dengan cahaya hangat yang berkelap-kelip. Apakah sebenarnya ada desa yang dibangun di samping tempat para petani bercocok tanam? Namun, Li Qingshan berasal dari desa. Desa-desa biasa, atau bahkan kota-kota kecil, seharusnya diselimuti kegelapan saat ini, hanya untuk menghemat minyak dan lilin. Kota itu penuh dengan orang. Orang-orang mengalir ke sana kemari. Itu sangat meriah. Sungguh luar biasa ada tempat yang begitu damai di tengah pegunungan yang dingin. Ketika Li Qingshan mendekat, dia menjadi lebih terkejut, karena tidak ada satupun orang biasa yang berjalan-jalan di kota. Mereka semua adalah kultifator. Li Qingshan belum pernah melihat begitu banyak kultifator berkumpul sepanjang hidupnya. Meskipun sebagian besar dari mereka berada di lapisan kedua, ketiga, dan keempat, mereka tetaplah seorang kultifator. Apakah mereka semua praktisiki dari Gunung Greenfin? Li Qingshan segera menggelengkan kepalanya. Mungkin ada beberapa ratus praktisiki di sini. Gunung Greenfin jelas tidak memiliki banyak praktisiki, dan orang-orang di jalanan semuanya mengenakan pakaian yang berbeda. Pakaian mereka semuanya membawa lambang yang berbeda. Mereka tidak berasal dari sekte yang sama. Dan jika dilihat lebih dekat, banyak praktisiki yang seperti penjajah, memasang karpet di pinggir jalan dan memanggil pelanggan dengan suara keras. Mereka sama sekali tidak memiliki martabat praktisiki. Keingintahuan Li Qingshan segera meningkat ke tingkat yang tidak terkendali. Dia mengetuk keranjang bambu di punggungnya. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin melihatnya? Keranjang bambu tersebut terlihat sederhana, namun di dalamnya terdapat selimut tebal. N kecil duduk di sana dengan santai, bersandar di bantal sutra sambil membaca kitab suci Buddha yang menurut Li Qingshan membosankan dengan penuh minat. Ayo kita lihat. Jawabannya sangat singkat. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dirasakan Li Qingshan saat ini? Li Qingshan muncul dari sudut gelap dan berjalan menuju desa. Namun, dia tetap waspada setiap saat. Dia telah ditipu oleh terlalu banyak praktisiki di masa lalu. Dia telah merenggut nyawa banyak praktisiki juga, jadi dia bahkan lebih waspada terhadap jenisnya sendiri daripada terhadap dasmon bawah tanah. Saat dia menginjakan kaki di desa, segalanya kembali damai seperti sebelumnya. Semua orang melakukan apa yang mereka lakukan. Jauh lebih sedikit orang yang memperhatikan perawakannya yang luar biasa besar dibandingkan di jalanan biasa. Perawakan besar Li Qingshan masih menarik banyak perhatian. Tuan, apakah Anda ingin melihat sutra emas halus yang digunakan untuk menjahit jubah? Itu hanya tiga batu spiritual untuk satu tael. Li Qingshan menolak sambil tersenyum. Dia berbalik dan melihat seorang praktisi kilapisan kedua berseru dengan keras dari luar rumah. Praktisi kilapisan kelima akan menjelaskan inti dari metode latihan kibawaan. Harganya hanya sebuah batu spiritual. Sebuah batu spiritual akan menghemat tiga tahun. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Saya tidak akan menunggu lebih lama lagi. Li Qingshan secara naluriah menajamkan telinganya. Rumah kecil itu dikelilingi oleh formasi. Tidak peduli seberapa bagus pendengarannya, dia pasti tidak akan bisa mendengar apa yang dikatakan orang-orang di dalam. Dua praktisi kilapisan pertama sedang berdiskusi di pintu apakah mereka harus masuk atau tidak. Li Qingshan pada dasarnya kesulitan memercayai matanya. Dia telah mempertimbangkan banyak kemungkinan situasi yang mungkin dihadapi Yu Zijian, seperti membawa beberapa ratus kilogram kayu bakar saat dia berjalan dengan susah payah di sepanjang jalur pegunungan yang tertutup salju, atau menatap ke arah rumahnya dengan khawatir. Adapun ayahnya, Yu Su Kuang, dia mungkin membayangkan penyakitnya sepuluh kali lebih parah daripada Li Qingshan. Gereja Suci Namun, kenyataannya, Yu Zijian tidak hanya tidak menderita sama sekali, tetapi dia malah tersenyum bahagia. Dia berjalan-jalan dengan gembira bersama beberapa praktisiki. Ada pria dan wanita, ada yang kuat dan ada yang lemah, tapi mereka semua mengenakan jubah hijau dengan sulaman tanaman merambat hijau di kerah dan lengan mereka. Li Qingshan pernah melihat penjaga Liu sebelumnya, jadi dia tahu ini adalah seragam gunung Greenfin. Yu Zijian berdiri di antara mereka. Meskipun dia bukanlah bulan yang dilingkari semua orang, dia tahu bahwa semua orang sangat menyukainya. Mereka memperkenalkan berbagai barang aneh di jalanan kepadanya dengan ramah. Terlepas dari kenyataan bahwa kedua roti miliknya telah menjadi roti hampa melayang yang lebih sesuai dengan kultifator wanita, pada dasarnya dia tidak berubah sama sekali. Dia sepertinya tidak diintimidasi, apapun yang terjadi. Yu Zijian merasakan tatapan itu dan berbalik. Dia melihat sosok kekar Li Qingshan yang menonjol dari kerumunan hanya dengan sekali pandang. Mulutnya melebar karena terkejut sebelum berubah menjadi kegembiraan dan kegembiraan. Dia berseru, Niu Juxia. Dia menarik perhatian semua orang di pasar. Dia berlari ke arah Li Qingshan. Kenapa kamu datang? Dimana ayahku? Apakah dia sudah datang? Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling Li Qingshan. Li Qingshan berkata, Ayahmu belum datang. Aku datang menemuimu. Apakah kamu? Baik-baik saja. Selama dia tidak buta, dia tahu bahwa dia baik-baik saja. Ya, ya. Yu Zijian mengangguk. Zijian, apakah ini temanmu? Praktisiki juga berjalan mendekat. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda di lapisan ke-6. Dia bertanya dengan bingung. Yu Zijian melirik Li Qingshan terlebih dahulu, seolah-olah dia sedang memastikan bahwa dia bisa menyebut dirinya temannya. Melihat bagaimana dia tidak keberatan, dia tersenyum dengan berani. Ya, dengan itu, dia meliriknya lagi untuk melihat apakah dia akan marah atau tidak. Gereja Suci. Bagaimana Li Qingshan bisa menolak berteman dengan gadis cantik seperti itu? Yu Zijian memperkenalkan mereka satu sama lain. Baru pada saat itulah Li Qingshan mengetahui bahwa praktisiki lapisan ke-6 yang terkemuka bernama Mu Zichong. Meskipun dia tampak agak rendah hati, dia sedikit menunjukkan rasa superioritas. Ini bukan hanya rasa superioritas dari kekuatannya, tapi juga kebanggaan dari sektenya. Tiga rekan murid di sampingnya memberikan perasaan yang sama kepada Li Qingshan sampai batas tertentu. Rasa superioritas ini bukanlah hal buruk bagi sekte mereka. Sebaliknya, itu adalah hal yang bagus. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pengakuan yang sangat tinggi terhadap Gunung Greenfin, itulah sebabnya mereka bangga menjadi bagian dari Gunung Greenfin. Bukan saja hal itu tidak seburuk itu, tetapi juga, hal itu juga membuktikan bahwa hal itu benar adanya. Dan-dan-dan, Ki, dan-dan, untuk mengatakan dan berkata, itu dan-dan berkata, satu dan-dan, kata Yu. Untuk mengatakan, te, dan te. Jantung Mu Zichong berdetak kencang. Dia berkata dengan terkejut, jangan bilang kamu adalah Niu Juxia yang melemparkan Song Ming ke dinding dalam satu gerakan. Li Qingshan tersenyum setuju secara diam-diam. Dia tahu bahwa Song Ming adalah kakak laki-laki Song. Berita pasti menyebar dengan cepat. Dia tidak tahu bahwa meskipun ketiga gunung itu adalah sekutu, mereka juga merupakan pesaing. Skandal di antara murid-murid mereka akan selalu menyebar paling cepat. Kalau tidak, Liu Feng Rui tidak akan datang ke Istana Proud Swat secepat itu. Para murid segera merasakan rasa hormat yang mendalam terhadap Li Qingshan. Wajahnya yang gelap seperti dasar pot memperlihatkan senyuman putih bergigi. Tampaknya dipenuhi dengan kedalaman yang tak terduga. Satu-satunya murid perempuan, Cheng Jiali, bertanya dengan rasa ingin tahu, bolehkah saya bertanya di gunung mana Anda bercocok tanam, Tuan? Apa budidaya Anda saat ini? Li Qingshan tersenyum. Saya dilahirkan dengan kekuatan yang luar biasa, dan kebetulan saya mendapatkan metode budidaya penempaan tubuh di pegunungan. Dalam hal berlatih Ki, saya tidak sebaik Anda, Tuanmu. Kultifator Mandiri, Penempaan Tubuh. Mereka dengan cepat menyimpulkan dua kalimat dari apa yang dikatakan Li Qingshan, dan sikap mereka berubah sekali lagi. Mereka memulihkan sedikit rasa superioritas yang dimiliki oleh para murid sekte ortodoks. Pengendalian tubuh. Bodi tempering sama dengan seni bela diri eksternal di Jianghu. Itu akan selalu dipandang remeh. Tentu saja, kemampuan berlatih seni bela diri internal dan eksternal adalah masalah lain. Li Qingshan jelas bukan salah satu dari mereka. Pembudidaya mandiri yang tidak tergabung dalam sekte atau klan manapun seperti rumput liar. Mereka sering ditekan dan dipukuli oleh anggota sekte dan klan. Meskipun Li Qingshan bertubuh besar dan tinggi, dia sudah mulai merasa rendah diri di hati mereka. Secara khusus, ketidaksenangan Mu Zichong terhadap kedekatan Yu Zijian dengan Li Qingshan pada dasarnya telah lenyap sepenuhnya. Kekuatan orang ini tidak lemah, tapi dia hanya seorang yang kasar. Jika dia tidak dapat mencapai praktisiki, apa gunanya kekuatan tidak peduli seberapa kuat dia. Dan, dia sangat jelek. Saya telah meremehkan diri saya sendiri dengan memperlakukan dia sebagai lawan. Li Qingshan dapat dengan jelas merasakan banyak perubahan dalam emosi mereka. Senyumannya tidak berubah, dan dia sedikit menghela nafas atas perubahan dunia. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Menghisap orang yang berkuasa selalu menjadi sifat manusia, jadi tidak ada yang perlu disengketakan. Namun, ini semua karena Li Qingshan cukup kuat, dan dia cukup percaya diri. Kalau tidak, dia tidak bisa menghindari perasaan tidak enak. Luasnya pikiran seseorang selalu berhubungan langsung dengan kekuatannya. Ketika orang yang lebih lemah berusaha bersikap seolah-olah mereka berwawasan luas, seringkali hal itu hanya untuk menghibur diri mereka sendiri. Saya datang mengunjunginya menggantikan ayahnya. Dia dibawa secara paksa oleh kakak laki-lakinya yang bermargaliu. Siapa yang tahu betapa khawatirnya ayahnya? Suara Li Qingshan membawa rasa bertanya yang samar-samar. Anak ini berpikiran sederhana, tetapi dia harus membela dirinya. Kamu sedang berbicara tentang kakak senior Liu. Guru telah menghukumnya. Pemuda itu sedikit mengernyitkan alisnya. Dia sedikit tidak senang dengan pertanyaan Li Qingshan. Li Qingshan menjadi lebih terkejut lagi. Meskipun dia hanya pernah bertemu dengan penjaga Liu sekali, dia seharusnya adalah seorang praktisi ki yang kuat yang telah membelah lautan ki. Dia bertanya-tanya bagaimana gadis ini berhasil membuat ketua sekte kota Anggur Hijau menghukum murid kesayangannya demi gadis itu. Li Qingshan tahu bahwa orang-orang ini bukannya tidak masuk akal. Dia melirik ke kedai teh di sampingnya. Suasana di dalamnya tenang dan elegan, dan ketika dia melihat papan nama di pintu, tertulis, kedai teh yang tenang. Itu benar-benar sesuai dengan namanya. Benar saja, tidak banyak orang di dalamnya. Suasananya sangat tenang. Ini bukan tempat untuk ngobrol. Silakan masuk dan minum teh. Aku ingin menanyakan beberapa hal pada Zijian menggantikan ayahnya. Ini adalah pertama kalinya Yu Zijian mendengar dia langsung menyebut namanya. Dia menganggapnya aneh, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana pria itu datang mengunjunginya secara khusus demi dia, hatinya menghangat. Telinganya memerah terlebih dahulu, dan dia mencubit ujung bajunya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Yang dia pikirkan hanyalah Niu Juxia benar-benar orang baik. Ini adalah pertama kalinya Mu Zichong melihat Yu Zijian bersikap seperti ini. Dia merasa cemburu karena suatu alasan. Dia bertanya sambil tersenyum aneh, kamu ingin mengundang kami ke sini untuk minum teh. Setelah menerima konfirmasi dari Li Qingshan, dia bertukar pandang dengan sesama murid di sampingnya. Mereka semua tersenyum aneh. Li Qingshan memasuki kedai teh dan mengerti mengapa mereka tersenyum. Dia juga mengerti mengapa kedai teh itu begitu tenang. Ada beberapa papan bambu yang tergantung di dinding barat, dengan tertulis harga di atasnya. Bahkan teh termurah pun berharga 7 batu spiritual, sedangkan yang termahal harganya lebih dari 20 batu spiritual. Praktisi gimana yang tidak membeli pil untuk budidaya atau jimat untuk melindungi diri mereka dengan batu spiritual. Sebaliknya, mereka akan minum sepoci teh. Tidak ada pelayan atau pelayan di kedai teh. Hanya ada satu pemilik, seorang lelaki tua kurus dengan rambut beruban. Dia juga ahli teh di kedai teh. Ketika Li Qingshan dan yang lainnya masuk, mereka bahkan tidak mengangkat kepala. Beberapa tirai ditutup, memisahkan beberapa kamar pribadi. Orang-orang di dalam sepertinya sedang berbicara, tetapi tidak ada suara sama sekali. Jelas sekali, ini adalah efek dari formasi tersebut. Li Qingshan berkata, cek, teh ini pasti tidak murah. Yu Zijian menarik Li Qingshan pergi. Harganya terlalu mahal. Ayo kita pergi ke tempat lain. Ada toko roti kukus di pojok jalan. Mereka menggunakan daging rusa tiga warna sebagai isiannya. Ketiga murid gunung Greenfin menimpalis sambil tersenyum. Iya, tidak ada yang istimewa dari teh ini. Ekspresi mereka seperti yang diharapkan. Pembudidaya mandiri pada dasarnya identik dengan kemiskinan. Mereka bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli pil, jadi dari mana mereka mendapatkan uang untuk membeli teh terkenal dari Kedai Teh Tranquil. Tentu saja, mereka tidak punya niat buruk, tapi menyaksikan orang udik mempermalukan dirinya sendiri selalu merupakan hal yang menyenangkan. Jelas tidak mungkin bagi sekelompok orang untuk pergi begitu saja dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Di saat seperti ini, seorang pria yang murah hati dan terus terang jelas harus datang dan menyelamatkan situasi. Mu Zichong berkata, Kedai Teh Tranquil sangat terkenal di dunia budidaya. Dapat menikmati secangkir teh dari sana pada dasarnya adalah kenikmatan terbesar dalam hidup. Karena Anda berada di sini, sebaiknya Anda mengambil segala yang Anda bisa. Karena kamu adalah teman Zijian, akulah yang seharusnya mentraktirmu sejak kamu datang ke Gunung Greenfin. Li Qingshan bahkan tidak tahu tentang Kedai Teh Tranquil yang terkenal, jadi dia jelas sangat bodoh. Cheng Jiali menatap Mu Zichong dengan penuh kasih sayang. Kalau begitu kita harus membayar kakak senior hari ini. Zijian, kenapa kamu tidak berterima kasih pada kakak senior? Apalagi seseorang dari tempat kecil seperti ini, bahkan sedikit dari kita yang belum pernah mencicipi sesuatu yang begitu mewah sebelumnya. Saat itulah Li Qingshan merasakan permusuhan Cheng Jiali terhadap Yu Zijian. Dia dengan jelas mengatakan bahwa Yu Zijian adalah orang udik seperti dia. Ini adalah betapa merepotkannya manusia. Permusuhan daemon ada di tubuh mereka, tapi permusuhan manusia ada di hati mereka. Namun, Yu Zijian kebetulan tidak dapat memahami apa yang ingin dia katakan. Dia berkata dengan malu, Terima kasih, kakak seniormu. Sebenarnya, aku juga ingin mencoba seperti apa rasanya teh mahal itu. Ayo minum teh klutmis. Teh klutmis adalah jenis teh termurah. Wanita yang naif dan lugas sudah jarang ditemukan, tetapi lebih jarang lagi dia yang bersikap baik dan perhatian. Dia tampaknya memiliki aspek terbaik dari ayah dan ibunya. Semakin banyak dia menghabiskan waktu bersamanya, semakin dia mengetahui tentang keindahan dan betapa berharganya wanita itu. Tatapan mu Zichong menjadi lebih lembut. Zijian, kami akan minum apapun yang kamu mau. Senyuman Cheng Jiali sedikit menegang, sementara tatapan kedua murid lainnya ke arahnya sepertinya mengandung sedikit ejekan. Li Qingshan mencibir dalam hati. Ini seperti bentrokan antara master kelas 3 dan praktis Siki yang hebat. Begitu mereka bentrok, Cheng Jiali menderita kekalahan telak. Penampilan Cheng Jiali tidak buruk, tapi dia tidak memiliki pesona yang bisa menggerakkan hati orang. Seperti halnya lagu yang sama, beberapa orang bisa menyanyikannya dengan cara biasa. Meskipun tidak ada yang salah dengan itu, tidak masalah meskipun mereka tidak mendengarkannya, sementara orang lain bisa menyanyikannya sepenuh hati. Tepat ketika Mu Zichong ingin menyapa pembuat teh, dia dihentikan oleh Li Qingshan. Dia menyeringai, kami mungkin berasal dari tempat yang kecil, tapi kami masih mampu menyesap teh. Benarkan, Zijian. Baru pada saat itulah Yu Zijian tiba-tiba menyadari apa yang baru saja ingin dikatakan Cheng Jiali. Dia mengerutkan kening. Tepat, dia kesal di dalam. Anda boleh meremehkan saya, tapi bagaimana Anda bisa meremehkan Niu Juxia? 214. Mu Zichong tidak senang. Cheng Jiali segera berkata, Rekan Niu, tidak mudah bagi seorang kultifator mandiri untuk mendapatkan beberapa batu spiritual. Lebih baik kamu menyimpannya untuk dijadikan pil. Dua murid lainnya juga ikut serta. Saya tahu apa yang saya lakukan. Li Qingshan berkata dengan acuh tak acuh. Saya telah membunuh sekelompok praktisiki seperti Anda, dan hanya itu yang saya miliki. Ini sungguh tidak mudah. Namun, tidak ada alasan bagiku untuk membiarkan sekelompok orang tidak penting seperti mu meremehkanku. Dia tidak keberatan diejek oleh orang lain, tapi dia tidak tahan melihat mereka mengejek Yu Zijian. Dia berkata kepada pembuat teh, Paman, berikan aku yang paling mahal. I teh worilis itu atau semacamnya. Li Qingshan duduk dengan berani di samping meja teh. Suasana hatinya sedang sangat buruk. Dia tidak dapat menahannya. Dia memiliki beberapa ratus batu spiritual di tubuhnya, dan dia bahkan memiliki batu spiritual yang ditambang di bawah tanah. Jika dia bersikeras bahwa dia bukan seorang Nofeo Riche, maka dia berbohong. Pembuat teh akhirnya mengangkat kepalanya dan mengamati Li Qingshan. Tidak banyak orang yang mampu membeli teh worilis di kota yang sebagian besar terdiri dari praktisiki. Dia berkata dengan acuh tak acuh, mohon tunggu sebentar. Dia mulai menyeduh tehnya sendiri. Para murid Greenfin Mountain semuanya tercengang. Teh worilis adalah teh terkenal dari kedai teh tranquil. Satu pot berharga 27 batu spiritual yang sangat besar. Jika diubah menjadi pil pengumpulki, itu akan cukup bagi seorang praktisiki untuk berkultivasi selama satu atau dua tahun. Bahkan Mu Zichong enggan menggunakannya untuk membeli sepoci teh. Dia tersenyum datar. Rekan Niu, betapa dermawannya kamu. Yu Zijian menarik lengan baju Li Qingshan dan mencoba membujuknya dengan lembut. Niu Juxia, itu mahal sekali. Li Qingshan menepuk bangku teh kayu yang indah di sampingnya. Aku meminumnya sendiri. Apa yang perlu ditakutkan? Ini adalah kata-katanya yang tulus. Salah satu ambisi besarnya dalam hidup adalah mencicipi segala jenis makanan lesat. Meskipun teh mungkin tidak termasuk salah satunya, dia ingin mencoba apapun yang dapat memuaskan seleranya. Karena dia tidak bisa meminum semua teh di dunia, maka dia akan meminum yang terbaik. Dan, prinsipnya terhadap orang asing, terutama orang yang tidak disukainya, adalah tidak berhutang apapun. Mengapa dia meminum teh yang diundang orang lain? Yu Zijian duduk di sampingnya. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa Li Qingshan ingin membela dirinya, yang membuatnya merasa agak campur aduk. Murid-murid Gunung Greenfin semuanya memandang Mu Zichong, tidak yakin apakah mereka harus duduk atau tidak. Mereka juga ingin mencoba teh woriless. Mu Zichong berpikir dalam hati, karena kamu ingin mengudara dengan biaya sendiri, biarlah. Li Qingshan bertanya pada Yu Zijian tentang apa yang terjadi setelah mereka berpisah. Ternyata, ketika Yu Zijian tiba di Gunung Greenfin, dia seharusnya memulai sebagai murid pelayan dengan patuh. Namun, saat upacara penerimaan, Penatua Greenfin muncul dan menguji bakat semua orang. Bakatnya paling menonjol. Penatua Greenfin sangat senang, jadi dia menanyakan beberapa pertanyaan lagi tentang asal-usulnya. Jika dia adalah gadis biasa, dia pasti sudah ketakutan hingga terdiam oleh Aula Megah dan para penggarap yayasan yang bermartabat sejak lama. Namun, Yu Zijian berkata, Awalnya, saya tidak mau datang. Dia memaksa saya untuk datang. Dia menunjuk Liu Feng Rui dan memberitahunya bagaimana dia mengancam dan memaksanya untuk menghentikannya berbicara sembarangan. Air mata mengalir di wajahnya. Anak-anak yang dibawa Liu Feng Rui ke Gunung Greenfin dari Istana Proudsworth sejak awal sudah dekat dengan kakak perempuan senior ini, jadi mereka mulai merasa rindu kampung halaman. Beberapa saat kemudian, semua anak mulai menangis di Aula Utama Gunung Greenfin. Upacara penerimaan berubah menjadi canggung. Penatua Greenfin merasa agak malu. Dia menunjuk Liu Feng Rui dan mengutuk, jika orang lain melihat ini, mereka akan berpikir bahwa semua murid Gunung Greenfin kita telah diculik. Liu Feng Rui segera berlutut untuk meminta maaf. Bahkan di antara sesama muridnya, dia tidak begitu disukai. Tidak ada yang berbicara untuknya. Mereka semua diam-diam mengejeknya. Tetua tanaman anggur hijau pergi dengan gusar, dan Yu Zijian membalikkan keadaan. Faktanya, dia bahkan bisa digambarkan sebagai membalikkan keadaan. Namun, Penatua Greenfin tidak menyuruh Yu Zijian pergi, dia juga tidak menyuruhnya untuk bergabung dengan Gunung Greenfin. Akibatnya, dia tetap tertinggal karena suatu alasan, menjadi satu-satunya yang bukan murid di Gunung Greenfin. Li Qingshan menduga bahwa Penatua Greenfin mungkin ingin Yu Zijian bergabung dengan Gunung Greenfin, tetapi dia tidak ingin memaksanya. Gunung Greenfin menerima murid, bukan musuh. Hanya seseorang yang keras kepala dan egois seperti Liu Feng Rui yang bersikap tidak masuk akal. Para murid dapat mengetahui apa yang dipikirkan oleh Penatua Greenfin, jadi mereka dengan sengaja mencoba mendekati Yu Zijian, membujuknya untuk bergabung dengan Gunung Greenfin. Ditambah dengan betapa menyenangkannya dia, dia menjadi akrab dengan semua orang dalam waktu kurang dari sebulan. Ditambah dengan perlindungan pengagum seperti Mu Zichong, sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan oleh murid batin seperti Liu Feng Rui padanya. Ola suci. Kakak-kakak senior semua mengatakan pria itu adalah orang jahat. Mereka menyuruhku untuk tidak memasukkannya ke dalam hati. Mu Zichong berkata dengan canggung, Zijian, jangan bicara sembarangan. Kakak senior Liu hanya sedikit gegabuh. Dia bukan orang jahat. Meskipun dia tidak menyukai Liu Feng Rui, dia tetap harus melindungi sesama muridnya di depan orang luar. Li Qingshan tidak tahu bagaimana menanggapi petualangan Yu Zijian. Dia hanya bisa menghela nafas. Beberapa orang terlahir lebih beruntung dari yang lain. Keberuntungan ini tidak datang dari klan yang kuat, tetapi kemampuan tertentu, kemampuan tersenyum pada dunia. Dunia itu seperti cermin. Jika kamu tersenyum padanya, dia akan membalas senyumanmu. Mereka tidak dilahirkan dengan kemampuan ini. Sebaliknya, mereka menerima perawatan yang paling lembut dan pendidikan yang paling tepat sejak kecil. Li Qingshan dan Qian Rongzi tidak seberuntung itu. Mereka berdua telah mengembangkan kepribadian yang kejam dalam kehidupan mereka. Mereka menggunakan cakar dan gigi yang dikenal sebagai licik dan banyak akal, serta berani dan tegas untuk bertarung dan membunuh di dunia ini. Inilah kekuatan yang mereka andalkan untuk bertahan hidup. Yu Zijian tidak tegas, juga tidak banyak akal. Tingkat budidayanya sangat rendah. Namun, dia bisa membuat Hua Chenglu yang dewasa mendapatkan pil bawaan untuknya, dan dia bisa membuat Li Qingshan yang tegas berlari beberapa ratus kilometer untuknya. Ini juga merupakan kekuatannya. Saat ini, pembuat teh menyajikan sepoci teh harum. Saat teh dituangkan ke dalam cangkir teh, warnanya bening dan tidak berwarna, seperti air jernih. Namun, itu mengeluarkan aroma yang luar biasa dan menenangkan. Li Qingshan berkata, saya akan mengganti alkohol dengan teh. Terima kasih telah menjaga Zijian. Dia meminum semua tehnya, dan aliran panas mengalir ke perutnya, menyebar. Bahkan tubuhnya menjadi hangat. Aromanya tidak hanya tertinggal di mulut dan giginya, tetapi pada dasarnya juga tertinggal di paru-parunya. Meminum secangkir seperti itu pada malam musim dingin pada dasarnya adalah bentuk kenikmatan terbaik. Dengan secangkir, semua pikiran egoisnya sepertinya telah dibersihkan. Dia menjadi sangat malas. Daun teh dan air teh mengandung kis spiritual murni, yang melampaui pil biasa. Itu sangat bermanfaat bagi tubuh dan pikirannya. Ini benar-benar teh yang enak. Mu Zichong dan yang lainnya menyesapnya perlahan. Mereka sangat santai. Ketika mereka melihat Li Qingshan lagi, kesombongan mereka telah lenyap, dan mereka berbicara dengan lebih sopan. Seperti kata pepatah, sulit untuk menanggung konsekuensi jika dimanfaatkan. Bahkan jika mereka mengejek Li Qingshan setelah meminum teh terkenal itu, mereka tidak begitu berkulit tebal. Tatapan Cheng Ji Ali terhadap Li Qingshan menjadi sedikit lebih lembut. Dia tahu bahwa Li Qingshan bukanlah seorang kultifator mandiri yang miskin yang berusaha tampil mengesankan. Sebaliknya, dia adalah pria dermawan yang sama sekali tidak peduli dengan 20 atau 30 batu spiritual. Wanita akan selalu memiliki kesan baik terhadapnya. Li Qingshan tersenyum. Tehnya benar-benar sesuai dengan namanya, Woriless. Hanya Mu Zichong yang tidak bisa bersemangat. Dia awalnya menjadi pusat perhatian di lingkaran kecil ini, namun sepoci teh dari orang kasar ini telah mencuri semua pusat perhatian. Bagaimana dia bisa menerima ini begitu saja? Rekan Niu, caramu meminumnya sepertinya hanya membuang-buang teh. Li Qingshan mengangkat alisnya. Bagaimana apanya? Mu Zichong telah menunggu hal itu. Dia tersenyum. Dia terus mengoce panjang lebar, berbicara tentang cara minum teh dan teh klasik, menunjukkan pengetahuannya yang luar biasa. Cheng Jiali dan yang lainnya memberinya beberapa kata dukungan. Kedua orang desa, Li Qingshan dan Yu Zijian, hanya memegang cangkir teh mereka, minum sambil mendengarkan. Ketika pidato Mu Zichong berakhir dan dia ingin minum teh untuk melembabkan tenggorokannya, dia menemukan bahwa Li Qingshan dan Yu Zijian telah membuang semua sisa teh. Dia langsung tercengang. Yu Zijian berkata dengan kagum, kakak seniormu tahu banyak. Li Qingshan berkata, saya merasa telah belajar banyak juga. Yu Zijian terus meminumnya perlahan, tapi dia benar-benar meminumnya seperti banteng, menuangkan cangkir demi cangkir ke dalam perutnya. Anda sedang meminum teh saya, namun masih banyak yang ingin Anda katakan. Anda tidak perlu meminumnya. Cheng Jiali dan yang lainnya merasa beruntung karena mereka bertindak cepat. Mereka tidak lupa minum teh, mengambil beberapa cangkir dari mulut Li Qingshan. Itu cukup untuk budidaya setengah bulan. Teh spiritual tidak seperti teh dunia sekuler, yang dapat diseduh berkali-kali. Pembuat teh telah menggunakan teknik untuk memasukkan semua rasa teh ke dalam air spiritual, sehingga tidak ada satupun yang terbuang sia-sia. Hanya ada satu pot. Yu Zijian mengusap perutnya. Panas sekali. Li Qingshan berkata, tepat sekali. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Yang Yu Zijian lihat hanyalah mata Li Qingshan menjadi jernih. Mereka tidak lagi memiliki ketajaman seperti saat pertama kali bertemu, tetapi mereka tampak sangat tenang dan jernih. Dia telah berubah dari seekor harimau ganas menjadi seekor lembu yang lembut, yang membuatnya memandangnya sedikit lebih lembut. Tiba-tiba, dia merasa seperti dia tidak bisa melihat tatapannya lagi selain ketajaman sebelumnya. Dia menghindari tatapannya dan menundukkan kepalanya. Mu Zichong merasa semua yang dia katakan tadi sia-sia. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Rekan Niu, apakah kamu memahami betapa mendalamnya cara minum teh sekarang? Li Qingshan tersenyum. Saya orang yang kasar. Saya tidak dapat mengingat sebanyak itu. Dia berbalik dan berkata pada Yu Zijian, bagaimana menurutmu, Zijian? Apakah kamu ingin kembali bersamaku? Sebelum Yu Zijian sempat menjawab, Mu Zichong berkata dengan tegas, tidak. Tanpa izin guru, Zijian tidak bisa meninggalkan Gunung Greenfin. Cheng Jiali mencoba membujuknya dengan lembut, kakak senior. Dia sangat ingin Yu Zijian pergi sejauh mungkin. Namun, jika dua pria bertengkar karena sesuatu, itu bukan hanya soal kehilangan barangnya, tapi juga harga diri mereka. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibujuk dengan beberapa kata dari orang yang melihatnya. Li Qingshan tidak melihat ke arah Mu Zichong. Dia hanya berkata pada Yu Zijian, bagaimana menurutmu? Yu Zijian segera menjadi ragu-ragu. Dalam beberapa hari terakhir, murid-murid Gunung Greenfin telah merawatnya dengan baik. Jika dia pergi begitu saja, dia akan merasa seperti dia mengecewakan niat baik mereka, dan itu mungkin akan mempersulit Mi Yu Juxia. Kamu harus memikirkannya. Jangan khawatir tentang hal lain. Ikuti saja kata hatimu. Aku yakin tetua tanaman anggur hijau adalah senior yang berakal sehat. Jangan lupakan caraku memberitahumu kapan harus membuat pilihan. Li Qingshan mengerti apa yang dia pikirkan. Dia menepuk pundaknya dan mengabaikan ekspresi jelek Mu Zichong. Dia berdiri dan tiba di depan pembuat teh untuk membayar tagihan. Dia baru saja mengambil 27 batu spiritual dari 100 kantong harta karunnya. Pembuat teh berkata dengan bangga, bagaimana teh wori lesku? Anda mungkin bisa mencicipinya, tetapi Anda tidak seperti sedang mengunyah bunga peoni. Dia berspesialisasi dalam cara minum teh. Saat dia melihat Li Qingshan minum cangkir demi cangkir, dia merasa tidak senang. Dia akhirnya mau tidak mau mengatakan sesuatu. 215. Mu Zichong tertawa keras. Kamu tidak hanya mengunyah bunga peoni. Apakah kamu memainkan kecapi pada seekor sapi? Aku hanya bercanda. Saya harap rekan niu tidak keberatan. Li Qingshan tersenyum tipis. Tehnya enak, tapi airnya biasa saja. Zijian, sama halnya dengan berteman. Anda harus memilih air yang baik, atau Anda akan merusak tehnya. Yu Zijian setuju dengan gumaman, yang membuat ekspresi Mu Zichong berubah. Namun, pembuat teh menjadi kesal terlebih dahulu. Nak, kamu berpura-pura tahu padahal kamu tidak tahu. Kamu mengoce omong kosong. Aku mendapatkan air ini dari mata air spiritual langit di Gunung Biluo. Mu Zichong berkata, Rekan niu, kamu mungkin belum pernah mendengar tentang mata air spiritual langit sebelumnya. Ini menempati peringkat 97 dalam daftar mata air spiritual di Provinsi Hijau. Peringkat ini tidak terlalu tinggi, tapi sudah sangat mengesankan bisa menduduki peringkat 100 teratas dalam 30 ribu mil Provinsi Azur. 96 tempat teratas semuanya ditempati oleh sekte-sekte terkenal, jadi bagaimana mungkin seorang penggarap nakal kecil memiliki kesempatan untuk mencicipinya. Pembuat teh mendengus. Nak, kamu benar-benar berpengetahuan luas. Lagi pula, kamu benar-benar berasal dari Gunung Greenfin. Li Qingshan berkata, Jadi apa? Pembuat teh berkata, Jadi apa? Jika kamu bisa menghasilkan air yang lebih baik lagi, aku akan mentraktirmu sepoci teh. Kalau tidak, dia mengeluarkan auranya. Dia sebenarnya adalah praktisi kilapisan ketujuh. Yu Zijian berkata dengan tergesa-gesa, Senior, tolong jangan marah. Temanku hanya mengatakan. Li Qingshan menghentikannya dan tersenyum. Mungkin ada lebih banyak mata air terkenal di dunia daripada satu daftar mata air terkenal. Karena senior ingin mentraktirku, maka aku akan menerimanya. Dia mengeluarkan sebotol air jernih dari kantong 100 hartanya dan meletakkannya di depan pembuat teh. Ini adalah mata air spiritual yang ditemukan Li Qingshan di bawah tanah dengan mengikuti sungai spiritual ke sumbernya. Airnya dingin dan manis, cukup meresap ke dalam hati orang. Meskipun dia tidak tahu cara minum teh, dia bisa merasakan bahwa ki spiritual di dalam air jauh lebih padat daripada mata air spiritual langit. Sebagian besar mata air spiritual di dunia berasal dari bawah tanah yang sangat dalam. Saat mereka mengalir ke permukaan, ki spiritual akan menyebar, dan kualitas air malah akan menurun. Tapi berapa banyak orang di dunia yang bisa pergi jauh ke bawah tanah, dan berapa banyak orang yang mau pergi jauh ke bawah tanah hanya untuk mendapatkan sebotol mata air roh untuk membuat secangkir teh. Mata air roh itu dijaga oleh salah satu daemon terkuat. Bahkan jika praktisiki pergi ke sana, mereka hanya akan mampu bertahan hidup. Jika Li Qingshan, pemimpin tentara iblis, ingin minum air, bagaimana dia bisa menolak? Stopless itu hanyalah stopless porselen biasa. Mu Zichong menyaksikan dengan tangan terlipat, menunggu Li Qingshan mempermalukan dirinya sendiri. Yu Zijian dipenuhi dengan kekhawatiran dan kekhawatiran. Pembuat teh dengan santai membuka topless porselen dan melihat ke dalam. Seringai kebencian di wajahnya tiba-tiba membeku. Ini, air ini. Lapisan kabut putih mengapung di permukaan air, dan segera setelah topless dikeluarkan, lapisan air mengembun di atasnya. Mu Zichong berjalan dengan tidak sabar. Apa pendapatmu tentang air ini? Dia juga tercengang. Aura spiritual yang dipancarkan dari topless berisi air ini sebenarnya tidak kalah dengan banyak pil obat. Pembuat teh segera mengambil secangkir air dan meminumnya. Dia menggigil. Air jernihnya tampak lebih dingin dari es. Dia tidak mau mempercayainya, jadi dia mengambil airnya sendiri dengan sendok tembaga dan memasukkannya ke dalam topless. Tak lama kemudian, air di sendok itu benar-benar membeku. Benar, benar, ini air es kondensat. Li Qingshan tidak pernah mengira air yang diambil dari mata air bawah tanah benar-benar memiliki sesuatu seperti ini. Bagaimana? Apakah ini lebih baik dari airmu? Pembuat teh berkata dengan sedih, air kondensat es yang berada di peringkat 52 jelas jauh lebih baik daripada air mata air langit. Saya telah salah menilai Anda. Saya tidak menyangka Tuan benar-benar bisa memasuki Istana Aisisait. Saya belum pernah mendengar tentang Istana Aisisait ini. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Mata air terkenal di dunia tidak bisa ditutupi hanya dengan daftar mata air terkenal. Terima kasih atas keramah tamahan Anda, senior. Saat Li Qingshan mengatakan itu, dia hendak menyembunyikan kendi berisi air. Tunggu. Someliar teh segera menghentikan Li Qingshan. Apa? Kamu menarik kembali kata-katamu? Li Qingshan bertanya. Ini hanya secangkir teh. Saya masih mampu membelinya. Saya Lu Ziyu. Berapa banyak batu spiritual yang ingin Anda jual untuk sebotol air ini? Mata Lu Ziyu bersinar, menatap Li Qingshan dengan penuh semangat, atau mungkin toples berisi air es kondensat. Penduduk Gunung Greenfin tidak pernah menyangka situasi akan berkembang seperti ini. Niu Juxia ini sebenarnya telah mengeluarkan air spiritual yang benar-benar melampaui mata air langit. Mereka tidak hanya tidak menghabiskan satu koin tembaga pun untuk meminum teko teh terkenal yang sangat mewah ini, tetapi mereka bahkan mendapat untung. Mu Zichong terkejut. Apakah kamu senior Lu? Kultifasi Lu Ziyu tidak terlalu bagus, tetapi di ahli dalam bidang teh, jadi dia cukup terkenal di kalangan praktisiki. Dikatakan bahwa dia pernah menyeduh teh untuk banyak penggarap yayasan di masa lalu dan diperlakukan sebagai tamu terhormat. Mereka tidak pernah mengira dia akan benar-benar muncul di kota dan mengelola kedai teh yang tenang ini. Lu Ziyu menganggup dengan tenang. Mu Zichong menolak menerima ini. Saya pernah mendengar bahwa air es kondensat cocok untuk menempa pedang dan artefak, tetapi saya belum pernah mendengar bahwa air tersebut cocok untuk menyeduh teh. Lu Ziyu berkata, betapa bodohnya. Suhu air es kondensat sangat rendah, sehingga kebanyakan orang mengira air tersebut tidak cocok untuk menyeduh teh. Mereka tidak tahu bahwa hanya ketika es dan api bekerja sama barulah rasa teh bisa dilepaskan hingga batasnya. Namun, hal ini membutuhkan keterampilan yang sangat hebat dari ahli teh. Dia jelas seorang ahli teh dengan keterampilan hebat seperti itu. Tiba-tiba melihat air yang begitu halus, bagaimana dia bisa melepaskannya. Wajah Mu Zichong menjadi gelap, tapi dia tidak bisa kehilangan kesabaran. Li Qingshan berkata, tolong sebutkan harganya, senior. Lu Ziyu berkata, 30 batu spiritual. Cheng Jiali sedikit berteriak, sebotol air sebenarnya lebih mahal daripada sepoci teh tadi. 30 batu spiritual adalah jumlah yang sangat besar bagi praktisi ki yang sangat sedikit seperti dia. Li Qingshan berkata, mengingat karakter senior, kamu tidak akan menipu saya. Kalau begitu, 30 batu spiritual. Lu Ziyu tidak pernah menyangka Li Qingshan tidak akan menawar. Dia bersuka cita di dalam dan mengangguk sambil mengelus jenggotnya. Kamu layak untuk diajar. Namun, aku punya permintaan kecil. Apa itu? Senior, tolong gunakan air ini untuk menyeduh sepoci teh tenang untukku. Lu Ziyu memelototinya. Nak, jangan terlalu serakah. Dia ingin membuang-buang air dan daun tehnya. Jika dia menggunakan air es kondensat untuk menyeduh sepoci teh tenang, dia harus menjualnya setidaknya dengan 50 batu spiritual. Li Qingshan berkata, saya tidak akan menyembunyikannya dari senior, saya memiliki lebih dari sebotol air ini. Dia berhenti sejenak. Saya juga ingin melihat upacara minum teh senior. Jika senior benar-benar tidak setuju, maka saya hanya bisa menyimpan air ini untuk diri saya sendiri. Dia menghela nafas dan hendak membuang airnya. Tunggu, saya ingin sekali mencoba tangan saya hari ini. Saya akan memenuhi permintaan kecil Anda. Lu Ziyu mengertakan gigi dan setuju. Jika hanya mempertimbangkan biayanya, harga ini sepertinya hampir tidak dapat diterima. Mendengarkan kata-kata Li Qingshan, dia tidak hanya memiliki lebih dari satu topless air, tetapi dia juga sepertinya tahu di mana mata air itu berada. Jika dia bisa memberinya air es kondensat ini untuk waktu yang lama, itu pasti akan sangat bermanfaat untuk upacara minum tehnya. Lu Ziyu tidak sabar untuk mengambil air dan memasak teh. Setiap gerakannya elegan dan alami, tapi dia tidak menggunakan api terbuka. Sebaliknya, dia memegang teko di tangannya dan menggunakan ki aslinya untuk memasak teh. Dia dengan tepat mengendalikan panasnya, dan tidak ada hal lain di matanya. Sesaat kemudian, Lu Ziyu menghela nafas ringan dan membuka tutup teko. Aroma aneh muncul dan bertahan, jauh lebih unggul dari teh tenang dari sebelumnya. Para tamu di balik tirai tiba-tiba menghentikan apa yang mereka lakukan dan menoleh. Beberapa praktisiki di jalan di luar berhenti dan mengendus. Bau apa ini? Baunya enak sekali. 216. Lu Ziyu mengangkat air es kondensat, tidak mempedulikan hal lain. Jika kamu punya air, kamu harus membawakannya kepadaku. Li Qingshan menjawab dengan acuh-ta'acuh dan pergi. Ia tidak menyangka air yang ia temukan di bawah tanah bisa dijual dengan harga setinggi itu. Dia masih pemula dalam hal eksploitasi sumber daya bawah tanah. Gereja Suci. Pak Tualu, mengapa kamu menyembunyikan teh yang begitu enak dan tidak membiarkan kami mencicipinya? Seorang pria mengangkat tirai bambu dan berteriak. Saya datang. Lu Ziyu menurunkan piring bambu dari dinding, menyekannya dengan tangannya, dan menambahkan 20 batu roh ke harganya. Zijian, apakah ada tempat yang menjual metode budidaya di sini? Li Qingshan melihat bagaimana Yu Zijian masih perlu memikirkannya, jadi dia tidak terburu-buru. Jarang sekali dia menemukan pasar tempat para petani membeli dan menjual, jadi dia jelas harus melihat-lihat dengan baik dan membeli beberapa barang yang bisa dia gunakan. Mu Zichong dan yang lainnya menjadi lebih yakin bahwa dia adalah seorang kultifator mandiri. Hanya petani mandiri yang perlu membeli metode budidaya. Yu Zijian merasa gelisah. Aku juga tidak yakin. Mu Zichong berkata, ada satu di pojok depan. Teman Yu, ini sudah larut, jadi kita harus kembali ke Gunung Greenfin. Ayo kita ucapkan selamat tinggal di sini. Baiklah, Zijian, luangkan waktu untuk mempertimbangkannya. Aku mungkin akan tinggal di sini selama beberapa hari. Setelah kamu mengambil keputusan, turunlah gunung dan beri tahu aku. Li Qingshan berkata dengan gembira. Karena Yu Zijian aman dan sehat kali ini, tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Bahkan jika dia benar-benar memutuskan untuk bergabung dengan Gunung Greenfin, itu tidak masalah. Selain itu, dia dan Mu Zichong berada di ambang perselisihan, jadi tidak ada gunanya berkumpul lagi. Mu Zichong agak terkejut dengan betapa lugasnya Li Qingshan. Untuk sesaat, dia tidak yakin apakah dia tertarik pada Yu Zijian atau tidak. Siapa yang mengira ambisi Li Qingshan ada di sembilan surga? Meski ia akan terharus saat melihat seorang gadis cantik dan mengemaskan, ia tidak akan terlalu terjerat dalam urusan romantis tersebut. Dia hanya akan membiarkan takdir mengambil jalannya sendiri. Yu Zijian berkata, Terima kasih, Niu Juxia. Saya sudah mempertimbangkannya. Li Qingshan terkejut. Benar-benar, jarang sekali Anda mengambil keputusan seperti itu. Apakah kamu akan tinggal atau pergi? Saya telah memutuskan untuk pergi ke seratus sekolah pemikiran. Yu Zijian berkata dengan tenang, perubahan drastis dari sikap ragu-ragu biasanya. Wajahmu Zichong memerah. Zijian, sebaiknya kamu memikirkannya baik-baik. Gunung tanaman rambat hijau kita tidak lebih lemah dari seratus aliran pemikiran manapun. Yu Zijian berkata dengan tulus, Terima kasih telah menjagaku beberapa hari terakhir ini, kakak seniormu. Namun, aku sudah berjanji pada Chenglu bahwa aku akan pergi ke seratus sekolah pemikiran bersamanya untuk belajar, dan aku perlu untuk membalasnya atas pil bawaan. Lalu dia tersenyum pada Li Qingshan, Niu Juxia, apakah ini yang kamu maksud dengan membuat pilihan? Li Qingshan bertepuk tangan dan memuji, Tepat sekali. Ini tidak seperti kamu adalah murid gunung Greenfin, jadi kenapa kamu tidak ikut denganku sekarang? Mu Zichong berkata dengan cemas, Jangan pernah memikirkannya. Tanpa perintah tuanku. Namun, Yu Zijian menggelengkan kepalanya. Aku belum bisa pergi. Chenglu sudah menerima suratku, jadi dia pasti akan menemukan cara untuk menemukanku. Jika aku pergi sekarang, bukankah dia akan datang dengan tangan kosong? Dan, aku tidak bisa pergi begitu saja. Seperti ini. Sudah sebulan berlalu, temanmu itu belum tentu datang. Li Qingshan mengungkapkan keraguannya atas persahabatan kedua gadis itu. Chenglu pasti akan datang. Yu Zijian sangat yakin. Saya harap dia tidak mengkhianati kepercayaan Anda, atau dia akan rugi. Li Qingshan tersenyum. Siapa bilang orang lemah tidak punya ketekunan sendiri? Mampu mempercayai orang lain juga merupakan kemampuan yang mengesankan. Jika Chenglu benar-benar bisa datang dan menyelesaikan masalah dengan baik, itu jelas yang terbaik. Aku masih akan tinggal di sini selama beberapa hari. Jika kamu berubah pikiran, temui aku setelah kamu meninggalkan gunung. Li Qingshan melirik Mu Zichong. Saat itu, mungkin tidak mudah baginya untuk meninggalkan gunung lagi. Tidak mungkin baginya untuk mendaki gunung Greenfin dan menghadapi seorang penggarap yayasan. Dia harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Bahkan gadis yang baik hati dan manis pun perlu memahami hal ini. Li Qingshan menggenggam tangannya dan pergi. Yu Zijian menyaksikan sosoknya yang tinggi menyatu dengan kerumunan dan lampu. Dia berkata dengan sangat lembut, terima kasih, berterima kasih padanya karena menghormati pilihannya. Li Qingshan mengeluarkan teko teh warilis dari kantong seratus harta karunnya dan memasukkannya ke dalam keranjang bambu di punggungnya. Tangan putih lembut menerimanya. N kecil bersandar pada bantalan kapas dengan santai dengan satu kaki bersilang di atas kaki lainnya. Dia memegang kitab Buddha di satu tangan dan teko tanah liat ungu di tangan lainnya, minum teh dan membaca buku di dekat cerah teko. Gereja Suci Li Qingshan menghela nafas lega. Pada akhirnya, dia masih tidak suka berurusan dengan orang sembarangan ini. Dia adalah seekor harimau yang berkeliaran di hutan. Dia sudah terbiasa dengan perasaan kesepian sejak lama. Saat dia berjalan melewati kota, kios-kios di kedua sisinya menjual berbagai macam barang. Selain artefak dan pil spiritual biasa, ada juga beberapa bagian dari manual rahasia yang ditinggalkan oleh seorang kultifator hebat, atau peta harta karun ke suatu tempat tinggal misterius. Meski kebanyakan hanya mata ikan, ada satu atau dua mutiara yang tersembunyi di sana dari waktu ke waktu. Orang yang beruntung akan mendapatkannya dan menjadi terkenal. Kisah seperti ini akan selalu menginspirasi setiap praktisiki. Namun, jika seseorang ingin menemukan mutiara dalam cerita ini, mereka harus memiliki pandangan ke depan atau keberuntungan yang sangat baik. Li Qingshan jelas tidak memiliki wawasan yang baik. Dia masih menjadi orang udik di komunitas budidaya, dan dia juga tidak suka mengandalkan keberuntungan. Selain itu, dia tidak suka mengandalkan keberuntungan, jadi dia melihat sekilas sebelum tiba di toko buku yang disebutkan Mu Zichong, mengungkapkan ekspresi penuh harap. Yang paling kurang darinya saat ini adalah metode berlatih Ki. Dia tidak pernah menyangka akan menemukan tempat seperti ini. Hal-hal baik datang kepada orang-orang baik. Ada dua kata sederhana yang tertulis di papan tulis, Book Mountain. Ketika dia masuk, dia hampir curiga bahwa dia telah masuk ke rumah teh lagi. Tidak ada rak buku atau buku di sini. Satu-satunya buku ada di tangan pemilik toko yang layu. Seorang lelaki tua sedang berbaring di kursi goyang. Ada juga teko teh di meja kecil di sebelahnya. Dia membalik halaman lain sebelum meletakkan buku itu di tangannya. Dia berkata perlahan, Rekan Daois, buku apa yang ingin kamu beli? Li Qingshan berkata, Pak Aman, saya ingin membeli metode latihan. Apakah Anda memilikinya di sini? Orang tua itu tersenyum dan berkata, Jika tidak, mengapa saya masih membuka toko ini? Dia mengeluarkan gulungan bambu dari kantong 100 harta karunnya dan melemparkannya ke Li Qingshan. Semua metode ada di sana. Luangkan waktumu untuk memilih. Kemudian, dia terus membenamkan kepalanya di dalam buku. Li Qingshan membuka gulungan bambu itu dengan ragu dan menyuntikkan ki sejati ke dalamnya. Beberapa kata dengan tinta muncul secara alami di gulungan bambu. Penyempurnaan tubuh, penyempurnaan ki. Dia mencoba memfokuskan pikirannya pada dua kata, penyempurnaan ki. Kata-kata asli dalam tinta seolah melayang seolah direndam dalam air. Mereka memadat lagi dan menjadi, Yin Yang, logam, kayu, air, api, tanah. Dia secara acak memilih kata, api, dan lebih dari sepuluh metode muncul. Ini hanya halaman pertama. Mungkin totalnya ada lebih dari seratus metode. Selain metode penyempurnaan keeping fire, dia belum pernah mendengar yang lain. Dia kemudian memilih metode penyempurnaan keeping fire. Gulungan bambu menunjukkan berbagai evaluasi terhadap metode ini. Dari kesulitan berlatih hingga kekuatan bertarung, semuanya ada. Bahkan orang awam seperti Li Qingshan pada dasarnya dapat memperkirakan kualitas metode ini. Gulungan bambu ini merupakan ensiklopedia cara bercocok tanam. Pantas saja tidak ada buku yang ditempatkan di sini. Li Qingshan dengan rendah hati meminta bimbingan. Paman, saya seorang kultifator lepas. Saya tidak tahu metode apa yang baik. Apakah Anda punya rekomendasi? Orang tua itu tersenyum. Itu tergantung pada metode mana yang cocok untuk tubuhmu. Tahukah kamu Yin Yang dan lima elemenmu? Aku tidak tahu, tapi itu pasti air. Orang tua itu berkata, toko kami dapat menguji tubuh Anda untuk satu batu roh setiap kali. Apakah Anda ingin mengujinya? Li Qingshan dengan senang hati membayar batu spiritual. Lelaki tua itu mengambil sebuah gulungan dari kantong seratus hartanya dan membukanya. Ada banyak prasasti yang dalam di atasnya, dan garis-garis yang berputar-putar membentuk formasi sederhana. Lelaki tua itu menjabat tangannya dan gulungan itu menjadi panjang tujuh kaki. Dia menyebarkannya ke tanah. Duduklah dan konsentrasilah. Li Qingshan dengan lembut meletakkan keranjang bambu dan duduk bersilah di tengah formasi. Dia menutup matanya dan berkonsentrasi. Mari kita uji yin yang dulu. Orang tua itu memegang gulungan itu. Formasi tersebut segera bersinar dan menyinari tubuh Li Qingshan. Itu membentuk bayangan kecil di atas kepalanya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Anda tidak dapat mengembangkan teknik yin yang apapun. Sangat sulit untuk memadatkan kisah jati yin yang mendalam. Namun Anda tidak perlu berkecil hati. Saya tahu dari fisik Anda bahwa Anda berjalan di jalur yang saat itu sudah larut malam, namun masih banyak orang di pasar. Tiba-tiba, cahaya menyelaukan bersinar dari toko buku. Para pejalan kaki menutup mata mereka dan berkata dengan heran, apa ini? Apakah ini kelahiran suatu harta karun? Seorang praktisiki menyipitkan matanya dan melihat ke dalam toko buku. Apa yang kamu tahu? Ini adalah ujian yin yang. Apa? Saat pertama kali saya uji, cahayanya hanya sebesar kepalan tangan. Beberapa praktisiki masuk ke toko buku. Mereka melihat bola cahaya putih seukuran kepala melayang di atas kepala Li Qingshan. Lelaki tua itu memuji, kamu mempunyai bakat luar biasa dalam yang dao yang mendalam. Mengolaki sejati yang mendalam akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Li Qingshan berkata, Paman tua, apakah Anda memiliki teknik kultifasi yang bisa Anda rekomendasikan? Jangan cemas. Ayo kita uji lima elemennya. Meskipun teknik budidaya yang berasal dari yin dan yang ki mencakup segalanya, namun sulit untuk dikembangkan. Anda akan membutuhkan bimbingan dari seorang master. Saya biasanya tidak merekomendasikan petani nakal untuk membudidayakannya. Saat lelaki tua itu berbicara, dia menguji lima elemen Li Qingshan. Saat dia menguji kayunya, hanya sehelai rumput kecil yang muncul di atas kepala Li Qingshan. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Ini jauh lebih buruk daripada praktisiki biasa. Saat dia menguji logamnya, sebuah pedang kecil muncul di atas kepala Li Qingshan. Orang tua itu mengangguk sedikit. Saat dia menguji bumi, sebuah batu besar muncul di atas kepala Li Qingshan. Mata lelaki tua itu berbinar. Dia semakin mengangguk. Unsur tanah berada di atas unsur yang satu set seni Ki Wu Ert Pantang menyerah sudah cukup. Saat dia menguji apinya, bola api kecil mengembun di atas kepala Li Qingshan. Orang tua itu menganggap itu sangat disayangkan. Elemen apinya sangat biasa-biasa saja. Jika itu sebagus bumi, maka dia bisa berlatih ganda yang dan api. Metode api yang sejati telah disiapkan untuknya. Agak aneh juga. Biasanya, orang dengan elemen yang yang kuat tidak akan memiliki elemen api yang lemah. Mungkinkah, orang tua itu langsung berpikir. Kelima elemen tersebut saling memperkuat dan menahan satu sama lain. Air dan api akan saling menahan. Sama seperti Yin dan Yang Ki, jika yang satu kuat, yang lain akan lemah. Kalau begitu, elemen air anak ini harusnya bagus. Karena Li Qingshan mengira dia seharusnya memiliki elemen air, lelaki tua itu menguji airnya yang terakhir. Cahaya biru memenuhi toko buku. Meskipun lelaki tua itu berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia terkejut. 217. Li Qingshan menutup matanya. Pikirannya kosong, tapi dia merasa seperti telah kembali ke air hitam, tempat dia mengejar salamander air hitam selama tiga hari tiga malam. Hatinya mengembun menjadi air. Bagian depan, belakang, kiri, kanan, dan segala arah menjadi air yang mengalir. Seperti gelombang nyata, gelombang itu melonjak ke sekeliling tanpa henti. Praktisiki di toko tanpa sadar mundur, mengedarkan ki mereka yang sebenarnya untuk memblokirnya. Hanya ketika gelombang besar melewati mereka barulah mereka menyadari bahwa itu hanyalah ilusi yang terbentuk dari cahaya biru. Ombaknya bahkan melonjak keluar dari toko buku hingga mencapai jalanan. Praktisiki di jalan sangat terkejut, saling memandang dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ilusi sekuat itu bisa muncul saat menguji lima elemen? Siapa yang tahu berapa banyak jenius berbakat yang ada di dunia ini? Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk merasa iri pada mereka. Berhentilah membuang-buang waktu. Belilah beberapa pil dan besiaplah untuk memasuki budidaya terpencil. Kita harus menonjol dalam upacara pengumpulan ramuan ini waktu. Praktisiki di sampingnya melirik ke toko buku lagi sebelum menarik temannya pergi. Orang tua itu berkata perlahan, Anda bisa bangkit sekarang, Tuan. Li Qingshan berdiri dan berkata dengan sopan, Bagaimana pendapatmu, Paman? Metode kultivasi mana yang cocok untukku? Bagi para kultivator, memilih metode kultivasi yang cocok pada dasarnya 10 kali lebih penting daripada memilih istri yang cocok untuk manusia. Jika manusia menikahi istri yang salah, mereka masih bisa bercerai. Jika itu benar-benar tidak berhasil, mereka hanya dapat menanggungnya paling lama beberapa dekade. Namun, jika para kultivator memilih metode kultivasi yang salah, mereka mungkin kehilangan umur beberapa ratus tahun, atau mereka mungkin mati dengan kejam dalam pertempuran. Li Qingshan sangat berhati-hati dalam hal ini. Dia sendiri tidak berpengetahuan, jadi dia jelas harus berkonsultasi dengan ahlinya. Orang tua itu menyimpan gulungan formasi itu perlahan-lahan dan berkata, saya telah menguji konstitusi banyak kultivator independen selama bertahun-tahun. Jumlah orang dengan bakat luar biasa dalam 5 elemen bawaan dapat dihitung dengan satu tangan. Jika Anda mengolaki air gui yang sebenarnya, Anda pasti akan mampu maju dengan gagah berani dan maju dengan kecepatan yang luar biasa. Teknik elemen air yang Anda gunakan juga akan jauh lebih kuat dari orang biasa. Li Qingshan tahu dia bukanlah seorang jenius yang berbakat. Ini mungkin karena efek metode penindasan laut dari penyuruh. Saat dia melatih kemampuan dasmon tertentu, dia sepertinya memiliki sifat dasmon tersebut. Penyuruh adalah binatang dewa air. Mengontrol lautan semuda anak kecil bermain di bak mandi. Kuil suci. Bahkan jika Li Qingshan hanya mewarisi sebagian dari kecerdasan penyuruh, sangatlah normal baginya untuk memiliki bakat seperti ini. Bakatnya di bidang logam dan tanah mungkin terkait dengan kemampuan ilahi iblis sapi dan iblis harimau. Penggarap lain mungkin tidak akan mempercayainya. Selain sejumlah kecil ramuan roh, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang metode budidaya yang dapat mengubah bakat seseorang. Bakat adalah anugerah dari surga. Meskipun kerja keras dapat menyelesaikannya, itu tidaklah cukup. Namun, kemampuan yang diajarkan sapi hitam kepada Li Qingshan telah sepenuhnya mengubah tubuh dan rasnya. Apa yang disebut sebagai bakatnya malah menjadi tidak berarti, bahkan tidak layak untuk disebutkan. Tuhan, saya metode, siapa, saya, saya, Gui, adalah, adalah. Saya akan melakukannya, saya, metode, saya, kata, saya, saya, metode, Qingshan, dan Santo, satu. Mata lelaki tua itu berkedip-kedip. Sebenarnya, dengan bakatmu, tidak sulit bagimu untuk menemukan sekte yang berspesialisasi dalam ki sejati air Gui. Kamu tidak perlu membeli metode budidaya dariku. Misalnya, sekolah tertentu di seratus aliran pemikiran secara khusus mengharuskan muridnya untuk berspesialisasi dalam ki sejati air Gui. Saya kebetulan kenal dengan pimpinan sekolah mereka. Li Qingshan berkata dengan kagum, Paman, kamu benar-benar baik hati. Bagaimanapun juga, kamu benar-benar seorang sarjana. Namun, aku terbiasa bebas dan tidak disiplin. Aku tidak ingin dibatasi. Dia menundukkan kepalanya dan mengamati potongan bambu itu lagi. Dengan pemikiran, berbagai metode penanaman elemen air semuanya telah dicantumkan. Cara budidaya ini tidak terlalu mahal. Yang lebih mahal masing-masing hanya beberapa lusin batu spiritual, sedangkan yang lebih murah bisa dibeli dengan harga sekitar selusin batu spiritual. Baru saja, batu spiritual yang dia peroleh dari menjual air sudah cukup baginya untuk membeli metode kondensasi ki air Gui. Praktisiki masih dalam tahap awal kultivasi. Metode kultivasi praktisiki bukanlah seni dewa atau manual rahasia, jadi jelas tidak mungkin harganya terlalu mahal. Selain itu, hanya orang kaya baru seperti Li Qingshan yang berpikir bahwa beberapa lusin batu spiritual tidaklah mahal. Tidak diketahui berapa tahun yang diperlukan bagi seorang kultivator biasa untuk mengumpulkan cukup banyak batu spiritual. Oleh karena itu, pada katalog tersebut terdapat beberapa batu spiritual yang diberi tanda. Seluruh rangkaian metode budidaya dijual terpisah. Misalnya, tiga tingkat pertama metode kondensasi ki air Gui hanya membutuhkan lima batu spiritual. Beberapa praktisiki di toko saling bertukar pandang dan membisikkan beberapa kata. Kalau begitu, biarkan orang tua ini memikirkannya. Kamu bisa memeriksanya sendiri dulu. Orang tua itu menunduk seolah dia kecewa karena Li Qingshan bersikeras membeli metode kultivasinya. Namun, dia juga tampak lega. Dia mengelus jenggotnya dan merenung. Bahan yang bagus, selama dia memilih metode budidaya yang tepat, dia pasti akan memiliki masa depan tanpa batas. Li Qingshan sangat kaya. Ia segera menemukan metode budidaya air termahal. Meski yang termahal belum tentu yang terbaik, namun pastinya tidak terlalu buruk. Seni lautan tanpa batas bernilai 110 batu spiritual. Persyaratan bakatnya sangat tinggi. Saat menguji lima elemen, Anda setidaknya perlu menyulap gelombang untuk dapat mempraktikannya. Berlatih itu juga ditandai sebagai sangat sulit, tetapi setelah berlatih, ki sejatimu akan melonjak seperti air pasang, tanpa batas. Namun, bagian belakangnya diberi label, tidak lengkap. Kalaupun belum lengkap, masih bisa dipraktikkan hingga pertengahan pendirian yayasan. Dan, metode kultivasi ini bukan lagi sekadar metode latihan, ki, sehingga biayanya sangat mahal. Tidak, harga ini sudah murah. Li Qingshan berpikir, saya mengembangkan metode penindasan laut penyuruh sebagai dasmon. Bukankah akan menjadi pasangan yang cocok bagi saya jika saya berlatih seni lautan tanpa batas sebagai seorang praktis iki? Paman, bagaimana kalau aku berlatih seni lautan tanpa batas? Seni lautan tanpa batas awalnya merupakan metode penanaman inti dari sebuah sekte yang disebut sekte lautan. Setelah Anda mempraktikannya hingga lapisan kesembilan, Anda dapat memadatkan mutiara lautan di dalam tubuh Anda, yang kira-kira sama dengan inti emas dari Taoisme dan Sarira agama Buddha. Mata Li Qingshan semakin berbinar. Setelah menjalani kesengsaraan surgawi kedua, dia akan menjadi guru besar di dunia ini. Bahkan jika dia tidak mengamuk, dia bisa bergerak dengan bebas. Dia tidak pernah menyangka akan menemukan metode kultivasi seperti ini di toko buku kecil ini. Bukankah keberuntungan ini setara dengan membeli artefak dewa dari warung pinggir jalan atau mengambil binatang dewa dari pinggir jalan? Namun, saya tidak menyarankan Anda mempraktikkan metode kultivasi ini. Li Qingshan terkejut. Kenapa begitu? Meski tidak lengkap, dia bisa menemukan cara untuk mengumpulkan yang lengkap. Begitu dia mencapai yayasan pendirian, kekuatannya sebagai dasmon pasti akan menjadi lebih besar. Selama dia menemukan sekte samudera, dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa mendapatkan bagian kedua, apakah itu melalui tipu daya atau dengan paksa. Orang tua itu sepertinya memahami pikiran Li Qingshan. Dia menghela nafas. Sekte samudera telah dimusnahkan di dunia budidaya seribu tahun yang lalu. Jika tidak, mengapa saya berani menjual buku panduan rahasia sekte tersebut? Dimusnahkan. Siapa yang memusnahkannya? Daripada mengatakan bahwa ia telah dimusnahkan, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa ia tidak dapat merekrut murid yang cocok. Orang yang menjual setengah dari metode budidaya ini kepada saya adalah keturunan dari sekte samudera. Bakatnya tidak cukup untuk mengembangkan metode kultivasi ini, dan saya tidak tahu di mana bagian kedua. Saya telah mencoba mencari tahu selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak menemukan apapun. Jika tidak, nilai buku ini akan lebih dari 10 kali lipat lebih tinggi. Li Qingshan langsung kecewa. Bahkan orang tua yang ahli dalam jual beli buku pun mengatakan demikian. Jika dia ingin menemukannya, itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Namun, dia masih menyimpan secercah harapan. Mungkin saya bisa mencoba menggunakan panduan yang tidak lengkap ini untuk berkultivasi ke yayasan pendirian terlebih dahulu. Paling-paling, saya akan beralih ke metode budidaya lain. Kekuatan metode kultivasi ini sungguh menggoda. Pada saat ini, di antara beberapa praktisiki di toko buku, seorang pria parubaya dengan wajah merah dan jubah merah berkata, Rekan Daois, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Belum lagi betapa sulitnya mencapai yayasan pendirian, semakin kuat metode budidayanya, semakin unik sifat ki sejati. Ketika saatnya tiba, akan sulit bagi Anda untuk beralih ke metode budidaya lain. Li Qingshan juga tidak bodoh. Dia segera mengerti maksudnya. Keduanya adalah air, tetapi ada air lautan, juga air awan dan kabut. Meski sama-sama berasal dari kata, air, namun ibarat banyaknya cabang di sebuah pohon besar. Semakin tinggi jaraknya, semakin jauh jarak cabangnya. Melompat dari satu cabang ke cabang lainnya akan menjadi semakin sulit. Itu seperti nenek tua dari Black Yin Truki. Jika dia ingin mempelajari seni memurnikan mayat, dia akan mendapat masalah. Terima kasih atas pengingat Anda, Rekan Daois. Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Tria berwajah merah itu berkata, saya tidak pantas menerima nama saya. Rekan Daois dapat memilih metode kultivasi terlebih dahulu. Nanti, saya ingin mengundang Rekan Daois untuk minum. Mohon jangan menolak. Li Qingshan sedikit mengangguk. Orang tua itu berkata, benar. Semakin mendalam metode kultivasinya, semakin banyak bimbingan yang dibutuhkan dari seorang senior. Melihat Rekan Daois tidak kekurangan batu roh, saya memiliki metode kultivasi untuk direkomendasikan. Orang tua itu mengambil katalog metode budidaya dari tangan Li Qingshan dan memilih metode budidaya untuk Li Qingshan. Li Qingshan melihatnya dan tidak bisa menahan senyum pahit. Itu sebenarnya adalah metode kondensasi Ki Air Gui yang lain, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, metode kondensasi Ki Air Gui sebenarnya dihargai 95 batu spiritual. Itu lebih dari tiga kali lebih mahal daripada metode kondensasi Ki Air Gui biasa. Itu diberi label dengan kata-kata, referensi umum. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua itu. Orang tua itu berkata, metode kondensasi Air Gui telah ditingkatkan oleh banyak orang. Ini dapat dianggap sebagai metode budidaya kerajaan. Tidak hanya mudah untuk dibudidayakan, tetapi Air Gui Truki yang dibudidayakan juga paling moderat. Jika rekan penganut tahu dapat mengolahnya hingga tingkat tertinggi, Anda dapat menggunakannya sebagai landasan untuk mengembangkan hampir semua metode budidaya air tingkat lanjut. Tetapi rekan Daois adalah seorang kultifator nakal. Tanpa bimbingan seorang master, hal itu dapat dianggap tidak menguntungkan. Metode kondensasi Air Gui ini mencatat pengalaman budidaya banyak petani hebat. Ini pasti akan sangat membantu rekan Daois. Li Qing San mengangguk. Ternyata ini bukan hanya metode kultifasi, tetapi juga catatan kultifasi. Tentu saja, mengikuti jejak para pendahulu jauh lebih mudah dan aman daripada mencari jalannya sendiri. Terlebih lagi, lelaki tua itu sangat berpandangan jauh ke depan. Jika Li Qing San dapat mengembangkan metode kultifasi ini ke alam tertinggi, visinya tidak lagi terbatas pada toko ini. Dia akan memiliki kesempatan untuk menemukan metode budidaya yang lebih maju. Tapi harga ini agak terlalu tinggi. Pria berwajah merah itu setuju dan berkata, Ya, siapa yang akan membeli metode budidaya semahal itu? Bahkan jika dia dan teman-temannya menyatukannya, mereka tidak akan mampu mengumpulkan begitu banyak batu roh. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, pengetahuan tak ternilai harganya. Selain itu, panduan referensi umum ini memiliki tujuh mantra elemen air lebih banyak daripada teknik kondensasi ki air gui biasa. Entah rekan daois ingin memetik tumbuhan atau bertarung dengan orang lain, itu akan menjadi masalah. Sangat berguna. 218. Pria berwajah merah itu menggelengkan kepalanya, mempelajari terlalu banyak mantra akan mengalihkan perhatianmu dari hal-hal lain, yang tidak baik untuk kultifasimu. Orang tua itu berkata, ini berlaku untuk orang normal, tetapi dengan bakatmu dalam elemen air, akan lebih mudah bagimu untuk mempelajari mantra ini daripada orang normal. Tentu saja ini tergantung pilihan Anda. Saya juga memiliki versi tanpa mantra ini hanya dengan 60 batu roh. Jika Anda tidak memiliki catatan budidaya, 30 batu roh sudah cukup. Pria berwajah merah itu terdiam. Orang jenius dan orang normal memang tidak setara. Li Qingshan berpikir sejenak dan memutuskan, oke, ini dia. Saya akan membelinya. Dia segera menghitung 95 batu roh dan memberikannya kepada orang tua itu. Dia tidak membutuhkan beberapa lusin batu roh, dan metode budidayanya terkait dengan perkembangannya di masa depan, jadi dia tidak perlu pelit di tempat ini. Pria berpipi kemerahan dan teman-temannya semuanya tercengang. Li Qingshan telah mengeluarkan hampir 100 batu spiritual begitu saja. Dia sama sekali tidak tampak seperti seorang kultifator mandiri. Tidak, bahkan jika dia adalah murid suatu sekte, jarang sekali dia begitu murah hati. Tatapan mereka terhadap Li Qingshan menjadi semakin antusias, yang membuat mereka semakin bertekad untuk berteman dengannya. Orang tua itu juga penuh senyuman. Dia mengeluarkan gulungan batu giok dari kantong 100 harta karunnya dan memberikannya kepada Li Qingshan. Tidak ada pemilik toko yang tidak menyukai pelanggan yang terus terang, jadi upaya yang dia lakukan untuk menjelaskan metode ini sepadan dengan usahanya. Gulungan batu giok berwarna putih dan agak kuning. Ada banyak tanda misterius yang terukir di sana. Meski hanya sepotong tipis, namun terasa berat di tangannya. Li Qingshan mencoba membenamkan pikirannya ke dalamnya, dan 10 tahap metode ki kondensasi air gui semuanya muncul, sesuai dengan 10 tahap pelatihan ki. Di antaranya, tahap pertama diperuntukkan bagi mereka yang langsung berlatih metode ki kondensasi air gui. Isinya mirip dengan versi sederhana dari metode pelatihan ki bawaan. Inti sebenarnya dari metode ini adalah 9 tahap terakhir, sesuai dengan 8 meridian luar biasa dan 12 meridian standar. Dia membacanya sekilas dan menemukan bahwa metode ki kondensasi air gui jauh lebih rumit dan misterius daripada metode pelatihan ki bawaan. Pemahamannya rata-rata, dan pendidikannya biasa-biasa saja. Jika dia tidak memiliki catatan itu, tidak akan mudah baginya untuk memahami makna mendalam di dalamnya. Dia mengambil langkah yang tepat. Lumayan, memang ini yang aku inginkan. Terima kasih atas nasihatmu, Paman. Li Qingshan pertama-tama memasukkan gulungan batu giok itu ke dalam kantong 100 harta karunnya. Ketika dia kembali, dia akan membandingkannya dengan catatan berbagai ahli terkenal dan mempelajarinya secara perlahan. Kamu terlalu sopan, rekan Daois. Orang tua itu juga sangat puas. Dia memikirkan sesuatu dan berkata, Toko saya tidak hanya memiliki teknik budidaya. Kami juga memiliki semua jenis buku kuno. Saya bahkan memiliki beberapa peta mental di sini. Rekan Daois, Anda harus melihatnya. Jika Anda berencana untuk bertualang, kamu memerlukan peta mental. Li Qingshan memilih metode kultivasi yang akan dia kembangkan, dan hatinya menjadi tenang. Dia punya pikiran untuk memikirkan hal lain. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, dia bertanya, Apakah Anda memiliki peta mental Kingsu? Orang tua itu sedikit terkejut. Dia tersenyum. Saya hanya memiliki peta mental Prefektur Clear River di sini. Praktisiki biasanya tidak memerlukan peta mental sebesar itu, jadi ini sudah cukup untuk Anda. Suaka. Karena kamu tidak memilikinya, lupakan saja. Li Qingshan hanya ingin mengetahui seberapa berharganya peta mental provinsi hijau yang diberikan Gu Yanying kepadanya sehingga dia dapat membalas budi di masa depan. Dia tidak suka berhutang apapun kepada orang lain, apapun itu. Orang tua itu berkata dengan tergesa-gesa, Jika kamu membutuhkan yang lebih besar, kamu bisa tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Aku bisa menemukan cara untuk mendapatkan peta mental dari Komando Rui, tapi harganya. Li Qingshan tersenyum. Tidak perlu. Dia sudah memikirkannya dengan matang. Bagi Gu Yanying, ini hanyalah sesuatu yang dia lakukan dengan santai. Dia mungkin sudah melupakan semuanya. Bahkan jika dia ingin membalas budi, apakah dia seharusnya menggunakan batu spiritual untuk melakukannya? Dia hanya akan dipandang rendah tanpa alasan. Kalau dipikir-pikir sekarang, sekantong batu spiritual yang secara khusus diberikan Gu Yanying kepada uang pusi di luar kota Qingyang pastinya bukanlah batu spiritual yang kalah. Bahkan bisa membuat seorang penggarap yayasan pendirian merasa sangat bersyukur, bahkan sampai takut menerimanya begitu saja. Nilainya mungkin jauh lebih besar daripada gabungan seluruh harta benda Li Qingshan. Namun, akan ada suatu hari di mana dia akan berdiri di hadapannya. Di mata para kultifator biasa, tujuan yang jauh dan tidak dapat dicapai ini tidak membuatnya tertekan atau putus asa. Sebaliknya, mereka mengisinya dengan semangat juang yang tak ada habisnya. Setidaknya, dia telah mengambil langkah maju yang tegas sekarang. Li Qingshan menambahkan, Saya masih belum berpengalaman, jadi saya hanya memiliki sedikit pengetahuan mengenai komunitas budidaya, seperti beberapa daftar mata air spiritual. Apakah ada buku di sini yang menghususkan diri pada aspek ini sehingga petani mandiri dapat menggantikannya? Pengetahuan umum Kali ini, Li Qingshan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekurangannya yang parah dalam aspek ini. Daftar musim semi-spiritual masih merupakan masalah kecil. Ada begitu banyak tumbuhan spiritual di bawah tanah, namun dia tidak dapat menyebutkan satupun, dia juga tidak tahu nilainya atau bagaimana cara menggunakannya. Sekarang dia telah menemukan peluang besar, dia jelas harus menebusnya. Orang tua itu tersenyum. Kamu datang ke tempat yang tepat. Dia mengambil sebatang bambu dan memberikannya kepada Li Qingshan. Itu juga merupakan katalog. Selain daftar mata air spiritual, ada juga daftar artefak spiritual dan daftar binatang daemon yang memperluas wawasan Li Qingshan. Ada juga materia medica klasik yang mencatat penampilan dan hasiat ramuan spiritual. Itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan Li Qingshan. Pentingnya pengetahuan ini bagi Li Qingshan tidak lain adalah metode kultivasi. Namun, buku-buku ini jauh lebih rumit daripada metode penanaman. Selain materia medica klasik, ada beberapa lusin buku lain yang menjelaskan ramuan spiritual. Penulis masing-masingnya berbeda, dan bahkan terdapat banyak perbedaan dalam deskripsi ramuan spiritual mereka. Apakah kamu punya rekomendasi, Paman? Akan lebih baik jika itu seperti ensiklopedia Departemen Staff Umum. Tentu saja. Hasilnya, Li Qingshan menghabiskan hampir 100 batu spiritual lagi dan membeli secarik batu giyok. Nama slip giyok itu adalah kitab segalanya. Selain memperkenalkan berbagai ramuan spiritual dan artefak spiritual secara detail, buku ini juga mencatat pengetahuan geografi manusia, sejarah rincin kerajaan sia besar, anekdot berbagai orang terkenal, dan bahkan gosip seperti bagan kecantikan. Itu benar-benar mencakup segalanya. Dengan buku di tangan, Li Qingshan merasa masa depannya menjadi semakin jelas. Praktisiki menjadi lebih terkejut. Lelaki berpipi kemerahan itu berkata, Betapa borosnya Anda, Tuan. Dia telah mengeluarkan 200 batu spiritual tanpa mengedipkan mata. Apakah dia benar-benar hanya seorang kultifator mandiri? Senyuman lelaki tua itu semakin lebar. Jarang sekali dia menemukan masalah sebesar ini. Kali ini benar-benar merupakan keputusan yang tepat untuk datang ke Gunung Greenfin. Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan, Tuan? Namun, saya benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain yang bisa saya jual kepada Anda. Li Qingshan berkata, Apakah ada buku yang mencatat kitab suci Buddha di sini? Ada, lelaki tua itu segera mengambil sepotong batu giyok dari kantong seratus harta karunnya. Nama buku ini adalah Pavilion Kitab Suci. Ini adalah kompilasi kitab suci Buddha yang disusun oleh Guru Besar Biara Chand Devanaga. Saya akan memberikannya kepada Anda secara gratis. Kalau begitu aku akan berterima kasih padamu, Paman. Li Qingshan menerima slip giyok itu. Tepat ketika dia hendak mengucapkan selamat tinggal, Lelaki tua itu tiba-tiba meraih lengan baju Li Qingshan dan menyorongkan sebuah buku kertas ke tangan Li Qingshan. Li Qingshan ingin mengatakan sesuatu, tetapi lelaki tua itu berkata, Jangan tanya apapun. Bacalah saat kamu kembali. Ekspresinya sedikit tidak wajar. Mata Li Qingshan berbinar. Dia menyimpan buku itu di dalam kantong seratus harta karunnya. 219. Li Qingshan mengabaikan tatapan penasaran dari praktis Siki. Yang dia katakan hanyalah, Ada apa, semuanya. Tolong pergilah. Tria berwajah merah itu tidak bertanya terlalu banyak. Dia melambaikan tangannya dengan murah hati. Ini bukan tempat untuk ngobrol. Ayo ngobrol di kedai teh. Tehnya tidak berasa. Apakah ada tempat untuk minum alkohol di sini? Saya akan menjadi tuan rumah hari ini. Ola suci. Li Qingshan sedang dalam suasana hati yang baik sekarang karena dia telah memikirkan beberapa hal dalam pikirannya. Tria berwajah merah itu juga tersenyum. Aku lebih suka alkohol. Restoran Hundred Flavor ada di depan, tapi kamu tidak bisa bertengkar denganku karena menjadi tuan rumahnya. Li Qingshan memegang slip diokitab segalanya di tangannya. Banyak informasi tentang restoran Hundred Flavor langsung muncul di kepalanya. Ini adalah restoran yang sangat terkenal di komunitas budidaya di prefektur Clear River. Para koki di sana sebenarnya semuanya adalah praktis Siki. Masakan mereka mirip dengan cara Lu Ziyu menyeduh teh. Mereka menggunakan metode yang hanya diketahui oleh praktis Siki, dan mereka menggunakan bahan-bahan yang jarang dilihat orang biasa. Li Qingshan tersenyum. Benar saja, item ini bermanfaat. Sepertinya dia telah mengumpulkan pengetahuan dari beberapa lusin orang yang tahu segalanya ke dalam slip batu giyok tipis ini. Bagi seorang kultifator mandiri yang baru saja mulai berkultifasi seperti dia, itu pada dasarnya adalah hadiah selamat datang dari surga. Namun, kultifator mandiri yang bersedia menghabiskan hampir 100 batu spiritual untuk sesuatu seperti ini sangatlah jarang. Semua murid dari sekte memiliki guru yang mengajari mereka pengetahuan umum tentang komunitas budidaya, jadi lebih mustahil lagi bagi mereka untuk menghabiskan begitu banyak uang. Di restoran Hundred Flavor, beberapa orang duduk di meja panjang dekat jendela. Pria berwajah merah itu berkata, Saya Han Siong. Ini adalah teman-teman saya. Dia memperkenalkan Li Qingshan satu per satu, dan semua praktis Siki membungkuk. Li Qingshan menganggup dan membalas salamnya. Dia memperkenalkan dirinya. Saya Niu Juxia. Bolehkah saya tahu mengapa Anda mengundang saya ke sini, rekan Han? Dia juga berpikir menyebut dirinya Niu R agak terlalu asal-asalan, jadi dia hanya mendengarkan Yu Zijian dan memanggilnya Niu Juxia. Jangan bilang kamu adalah Niu Juxia yang mengalahkan murid dalam dari gunung Visions Grace, Song Ming, dalam satu serangan. Han Siong merasakan rasa hormat yang mendalam dan mau tidak mau menggunakan sebutan kehormatan. Li Qingshan tidak menyangka dia akan menjadi begitu terkenal, jadi dia dengan rendah hati menjawab, saya hanya beruntung. Sebaliknya, tiga praktis Siki lainnya terkejut dan bingung. Berbeda dengan Han Siong, mereka bertanya, Saudara Han, apa yang terjadi? Apakah Anda berbicara tentang pria ayam emas, Song Ming? Li Qingshan hampir tertawa. Tuan ayam emas apa? Itu bahkan lebih buruk daripada harimau menuruni gunung. Han Siong menjelaskan kepada teman-temannya. Li Qingshan tidak ingin menyela, jadi dia melihat ke restoran. Sama seperti bangunan lain di kota ini, bangunan ini terbuat dari kayu murni dan mengeluarkan aroma kayu yang unik. Dekorasinya tidak mewah. Sebaliknya, mereka sangat sederhana. Bahkan tidak ada satu lukisan pun. Itu membuat orang merasa seperti mereka ada di sini untuk makan dan minum. Pemiliknya jelas sangat yakin dengan keterampilan kulinernya. Tepat pada saat ini, seorang pelayan berjalan membawa nampan berisi piring. Dia mengenakan topi persegi di kepalanya dan syal putih di bahunya. Dia dengan cekatan meletakkan sepanci anggur dan beberapa hidangan lesat di atas meja. Suaranya penuh semangat saat memperkenalkan asal-muasal masakan tersebut. Tindakan dan ucapannya semuanya sangat standar, tetapi juga agak mekanis. Li Qingshan melihat lebih dekat dan menyadari bahwa ini bukanlah pelayan sama sekali. Itu jelas merupakan boneka humanoid, tapi dibuat dengan sangat rumit. Ia mengenakan pakaian pelayan, dan kulitnya yang terbuka ditutupi semacam cat. Kelihatannya persis sama dengan kulit manusia. Itu jelas bukan tipe yang digunakan untuk berperang. Agaknya, pasar ini tidak mengizinkan orang biasa untuk masuk, namun praktisiki tidak bersedia melakukan pekerjaan menyajikan makanan dan anggur. Karena itu, mereka memesan boneka pelayan ini dari keluargamu, Ola Su Chi. Saat ini, Han Siong selesai menjelaskan pencapaian gemilang Li Qingshan. Tatapan praktisiki saat mereka melihat Li Qingshan dipenuhi dengan rasa hormat. Yang terkuat di antara mereka, Han Siong, hanya berada di lapisan kelima Ki Refining. Bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka tidak akan mampu mengalahkan murid dalam dari tiga gunung manapun. Mereka awalnya mengira Li Qingshan adalah seorang praktisiki yang tidak berpengalaman. Siapa sangka dia adalah sosok yang begitu kuat? Han Siong berdiri dan menuangkan secangkir anggur untuk Li Qingshan. Li Qingshan duduk di sana tanpa bergerak. Dia mengangkat cangkirnya dan memberi isyarat sedikit sebelum menenggak anggurnya dalam satu tegukan. Dia tersenyum dan berkata, Rekan Daois Han, bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda ada di sini sekarang? Han Siong juga buru-buru menenggak anggur di cangkirnya. Kami semua adalah anggota masyarakat pencari kebenaran. Kali ini, kami dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan kami, Rekan Daois Niu. Sekte macam apa yang dimaksud dengan masyarakat pencari kebenaran? Li Qingshan dengan cepat membenamkan pikirannya ke dalam kitab segalanya, tetapi tidak menemukan apapun. Han Siong berkata, Rekan Daois Niu, kamu tidak perlu khawatir. Masyarakat pencari kebenaran hanyalah sebuah perkumpulan para penggarap keliling. Ini bukan sekte besar, jadi kitab segalanya tidak memiliki catatan apapun tentangnya. Asosiasi para penggarap keliling, ini adalah pertama kalinya Li Qingshan mendengar tentang asosiasi semacam itu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, sebenarnya, saya tidak pernah benar-benar memahami apa sebenarnya seorang kultifator keliling. Itulah yang tidak kamu ketahui, Rekan Daois Niu. Kultifator keliling tidak hanya mengacu pada kultifator yang berkultifasi sendirian. Selama mereka tidak berasal dari klan atau sekte, mereka semua adalah kultifator keliling. Li Qingshan berkata, dengan kultifasi sesamahan di lapisan kelima, itu lebih dari cukup bagimu untuk mendirikan klan atau sektemu sendiri. Han Siong tersenyum pahit, tanpa warisan dan warisan saya sendiri, bagaimana saya bisa menyebut diri saya klan atau sekte? Biasanya, jika klan atau sekte tidak memiliki penggarap yayasan, bahkan jika Anda mengumpulkan 100 ribu praktis Siki bersama-sama, Anda tetap akan melakukannya. Jadilah seorang kultifator keliling. Anda tidak akan menerima pengakuan dari dunia kultifasi. Omong-omong, keluarga Han saya pada dasarnya seperti tiran lokal di kota Wansun, 500 km ke timur laut. Tetapi di seluruh dunia kultifasi, kami bahkan tidak layak disebut. Kami sering dikucilkan dan dipermalukan oleh murid sekte, itulah sebabnya kami membentuk asosiasi untuk melindungi diri kami sendiri. Li Qingshan berkata, dengan kekuatan sesamahan di lapisan kelima, tidak bisakah kamu menemukan sekte dan bergabung dengannya? Dia menunjuk ke pegunungan yang menjulang tinggi di luar jendela. Seperti gunung Greenfin ini. Han Siong menghela nafas, saya sudah sangat tua, dan saya tidak memiliki bakat luar biasa seperti saudara niu, jadi sekte mana yang akan menerima saya? Saya hanya bisa menjelajahinya sedikit demi sedikit sendiri. Bagaimana menurutmu, niu juksia? Apakah Anda ingin melihat masyarakat pencari kebenaran kita? Li Qingshan memikirkannya dan setuju dengannya. Murid sekte yang dia lihat sejauh ini semuanya masih muda, namun mereka sudah berada di lapisan kelima atau ke enam. Menilai dari penampilan Han Siong, setidaknya dia berusia empat puluhan atau lima puluhan. Bakatnya jelas tidak bisa dianggap hebat. Dia samar-samar ingat bahwa Zhou Wenbin pernah mengatakan bahwa sekte biasanya hanya menerima murid muda. Mereka harus tumbuh besar di gunung, menerima ajaran dari guru mereka, dan dirawat oleh kakak dan adik mereka. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki rasa identitas dan rasa memiliki terhadap sekte tersebut. Ini juga merupakan dasar dari keberadaan sebuah sekte. Li Qingshan mempertimbangkan kata-katanya sebagai tanggapan atas undangan Han Siong. Aku khawatir aku tidak punya waktu. Dan, aku mungkin akan bergabung dengan sekte di masa depan. Melihat Li Qingshan tidak menolaknya secara eksplisit, Han Siong menjadi lebih antusias. Masyarakat pencari kebenaran bukanlah sebuah sekte, jadi kami tidak akan meminta Anda melakukan apapun. Kami hanya berkumpul sesekali untuk bertukar pengalaman dalam berkultivasi atau bertukar sumber daya. Tidak akan membuang-buang waktu. Tiga praktisi di sampingnya menjawab, Benar, benar. Semua orang berkumpul untuk minum dan mengobrol. Sungguh menyenangkan. Tahun lalu, kami bahkan mengorganisir sekelompok orang untuk memasuki pegunungan tanpa batas dan menemukan beberapa ratus kilogram sari besi hitam. Li Qingshan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sifat masyarakat pencari kebenaran ini. Han Siong berkata, Bagaimana kalau begini, setelah beberapa saat, kita akan mengadakan pertemuan di lembah musim semi yang tenang. Kamu bisa pergi dan melihatnya. Jika kamu tidak menyukainya, kami tidak akan memaksamu. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Li Qingshan mengangkat cangkir anggurnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Han Siong bertukar pandang dengan ketiga temannya dan tidak berkata lagi, Ayo, kita minum. Li Qingshan memandang keluar jendela ke pasar yang terang-benderang dan arus praktis Siki yang tak ada habisnya di jalanan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah tempat ini selalu semarak. Han Siong berkata, Bagaimana mungkin, itu karena upacara pengumpulan jamu di tiga gunung yang berlangsung 10 tahun sudah dekat. Itu sebabnya begitu banyak praktis Siki yang datang ke sini untuk bersiap. Li Qingshan bingung. Upacara pengumpulan ramuan di tiga gunung. Apa hubungannya dengan kultifator pengembara biasa? Han Siong berkata, Para murid dari tiga gunung itu kuat. Mereka pergi mengumpulkan tumbuhan dan menarik perhatian para dasmon. Kami para kultifator pengembara mempunyai kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Bukankah kita digunakan oleh tiga gunung sebagai umpan untuk menarik perhatian para dasmon? Li Qingshan berbalik dan melihat praktis Siki lapisan keempat bernama Zou Wei tersenyum dingin. Han Siong berkata, Bagaimanapun, semakin banyak orang, semakin aman. Lebih aman, saya kira tidak demikian. Praktis Siki yang tak terhitung jumlahnya meninggal di bawah tanah selama upacara pengumpulan ramuan. Berapa banyak dari mereka yang mati karena daemon? Bawah tanah, bukankah itu pegunungan tanpa batas? Li Qingshan terkejut dan meletakkan cangkirnya. Han Siong tersenyum, Saudara Niu, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Hampir semua tumbuhan spiritual di pegunungan tanpa batas yang dapat dipanen telah dipanen. Jika kita masuk lebih dalam, kita akan menarik General Daemon dan semua praktis Siki akan mati. Siapa yang akan mati? Berani masuk lebih dalam. Li Qingshan merasakan firasat buruk. Dia terus bertanya, Apakah tidak ada daemon atau General Daemon di bawah tanah? Han Siong berkata, Tentu saja. Omong-omong, beberapa tempat bawah tanah bahkan lebih berbahaya daripada pegunungan tanpa batas. Namun, jauh lebih aman untuk pergi ke bawah tanah dan menuju ke Tenggara. Bukankah itu wilayah yang diperintah oleh kaki seribu? Li Qingshan bertanya dengan tergesa-gesa, Mengapa demikian? Dia sudah menebak jawabannya secara samar-samar. Han Siong dengan senang hati memamerkan ilmunya. Jika kamu bertanya kepada orang lain, mereka mungkin tidak bisa memberi tahu jawabannya. Namun, pemimpin masyarakat pencari kebenaran memiliki seorang teman yang merupakan murid inti dari Burial Mount Mountain. Itu sebabnya aku tahu. Jika kita mengumpulkan tumbuhan di tempat lain, jika kita membunuh iblis dan memburu inti V mereka, kita pasti akan menarik serangan Jendral Diamond. Akan beruntung jika sembilan dari sepuluh orang bisa selamat. Namun, ini tempat ini jarang menarik perhatian Jendral Diamond. Selain itu, upacara pengumpulan ramuan hanya akan dimulai dalam satu atau dua bulan. Tahukah kamu kenapa? Mengapa? Karena kita harus menunggu sampai cuaca paling dingin. Kabarnya Jendral Diamond akan memasuki hibernasi pada saat itu. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Diamond dan memanen ramuan spiritual. Tidak masalah meskipun kita bersembunyi di bawah tanah. Terbalik, Li Qingshan tiba-tiba kehilangan kata-kata. Dia tahu bahwa dua hobi milipet adalah makan dan tidur. Bahkan jika saat itu bukan musim dingin, dia mungkin akan berbaring di platform batu tanpa bergerak hampir sepanjang waktu. Itulah sebabnya praktisiki dapat memanfaatkannya. Tapi kenapa dia hanya mendengar milipet berbicara tentang tekanan dari Jendral Diamond lainnya? Dia belum pernah mendengar ancaman dari permukaan. Mengapa kita harus takut pada Jendral Diamond? Bukankah para pemimpin Yayasan Pendirian Tiga Gunung adalah penggarap? Selama mereka bekerja sama, mereka seharusnya bisa membunuh Jendral Diamond sekalipun. Mata Han Xiong membelalak. Rekan Daoismiu, kamu bahkan tidak tahu tentang perjanjian para raja. Peningkatan volume yang tiba-tiba mengejutkan para praktisiki di meja sebelah. Mereka semua memandang Li Qingshan dengan kaget dan jijik. Seolah-olah Li Qingshan bukan tidak tahu tentang perjanjian para raja, tetapi dia tidak tahu bahwa matahari itu bulat. Zhou Wei berkata, Rekan Daoismiu, tidak aneh jika kamu belum pernah mendengarnya karena kamu baru saja meninggalkan gunung. Kitab segalanya pasti memiliki catatan yang sangat rincin tentang hal itu. Mengapa kamu tidak melihatnya? Li Qingshan mencengkeram slip giok dan menenggelamkan pikirannya ke dalamnya. Dia segera menerima semua informasi tentang perjanjian para raja. Informasinya sangat rumit. Jika dia membacanya satu per satu, dia mungkin tidak akan bisa menyelesaikannya bahkan dalam tiga hari tiga malam. Namun, setelah membacanya sekilas, dia mendapat gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Dia mengerti mengapa praktisiki lainnya begitu terkejut. Praktisiki yang tidak mengetahui hal ini bahkan dapat dikatakan belum mulai memahaminya. Perjanjian para raja bermula dari kaisar pendiri dinasti Xia Besar. Legenda mengatakan bahwa dia memiliki garis keturunan Dasmon. Ketika dia menaklukkan dunia, dia menerima bantuan dari banyak Daemon yang kuat dan mendirikan dinasti Xia Besar. Setelah berdirinya dinasti Xia Besar, gelar yang paling penting dan termasyur adalah raja manusia dari delapan provinsi dan raja Daemon dari sepuluh wilayah. Kaisar pendiri memimpin perjanjian para raja. Setelah berdiskusi selama seratus hari, mereka menandatangani perjanjian yang membagi batas antara Dasmon dan manusia. Kedua ras tidak akan pernah saling menyerang. Apa yang menghalangi Milipet untuk mengambil langkah di atas tanah bukanlah komandan Daemon di atasnya, atau bahkan Raja Naga Laut di Provinsi Hijau. Sebaliknya, itu adalah perjanjian beberapa milenium yang lalu. Namun, binatang Daemon tingkat rendah memiliki kecerdasan yang terbatas, sementara jumlah praktis Siki terlalu banyak, membuat mereka sangat sulit dikendalikan. Akibatnya, apakah itu monster Daemon yang menyerang di atas tanah atau praktis Siki yang menjelajah di bawah tanah, mereka semua ditoleransi dan diam-diam menyetujuinya. Tentu saja, jika mereka dibunuh di wilayah pihak lain, mereka hanya mencari kematian. Perjanjian tersebut benar-benar membatasi manusia dan Dasmon yang telah mengalami kesengsaraan surgawi pertama, baik itu para penggarap yayasan yang bertualang di bawah tanah untuk membunuh Dasmon atau Jendral Daemon yang bertualang di atas tanah untuk membunuh manusia. Hasil terbaiknya adalah pelaku diburu dengan upaya gabungan dari kedua ras. Hasil terburuknya adalah kobaran api perang yang berkobar kembali, dan semua manusia serta Dasmon akan tersedot ke dalamnya. Saat ini, tiga penggarap yayasan pendirian berkelana ke bawah tanah untuk membunuh Jendral Daemon. Besok, komandan Daemon mungkin saja muncul dan membantai semua praktisiki di Gunung Greenfin dan di kota. Bahkan dengan betapa beraninya Li Qingshan, dia menggigil memikirkan hal itu. Namun, ketika dia mendengar bahwa para penggarap yayasan pendirian tidak akan pergi ke bawah tanah, dia sedikit tenang. Namun, pikirannya sedang kacau. Sebagai pemimpin tentara Daemon, semua Daemon dan Daemon adalah bawahannya. Dia tidak bisa membiarkan siapapun membantai dia. Adapun berbagai sumber daya di bawah tanah, dia memiliki kendali mutlak atas sumber daya tersebut. Dia tidak akan pernah menyerahkannya kepada orang lain. Jika dia adalah Dasmon Murni, dia pasti akan segera kembali ke bawah tanah dan mengumpulkan Dasmon tersebut. Dia akan memasang jebakan dan membantai semua penjajah. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan ratusan kantong harta karun. Namun, pada akhirnya dia tetaplah manusia, jadi keputusan ini tidak akan sesederhana itu. Untuk sesaat, dia bahkan sedang ingin makan. Dia menjadi sabar lagi dan bertanya pada Han Siong tentang lebih banyak hal mengenai upacara pengumpulan ramuan sebelum mengucapkan selamat tinggal. Han Siong tahu bahwa minat Li Qingshan telah berkurang, jadi dia tidak memaksanya untuk tinggal. Sebaliknya, dia mencoba membujuknya untuk berkunjung ke lembah Quiet Spring. Setelah menanyakan waktu dan lokasi, Li Qingshan akhirnya setuju. Bukan lagi sekedar untuk memperluas wawasannya. Lembah musim semi yang tenang tidak jauh dari sini. Pertemuan tersebut dilakukan sebelum upacara pengumpulan ramuan. Apapun keputusannya, dia harus memperhatikan perubahan di sini. Sesampainya di bawah, Li Qingshan memesan meja lain yang berisi makanan dan wine. Dia memasukkannya ke dalam kantong seratus harta karunnya untuk diambil. Saat itu sudah larut malam. Li Qingshan menemukan penginapan untuk bermalam. Dia menghabiskan lima batu roh dan memesan kamar terbaik. Di bawah bimbingan pemiliknya, dia membuka pintu tua itu. Ruang di dalamnya jauh lebih besar dari yang dia duga. Dia tahu bahwa semacam formasi telah digunakan untuk menambah ruang di dalamnya. Meski saat itu musim dingin, ruangan itu sehangat musim semi. Ruangan itu ditutupi karpet sutra tebal. Pola pada karpet sepertinya bukan pola, melainkan semacam formasi. Hal ini menyebabkan energi spiritual di dalam ruangan menjadi sedikit lebih padat daripada yang terlihat. Ada layar batu giyok yang disulam dengan keindahan indah yang memegang pipa. Saat pemiliknya mengetuk layar, terdengar suara alat musik gesek yang bergerak. Di dalam ruangan terdapat sajadah yang konon mampu menampung energi spiritual langit dan bumi. Dikatakan sangat membantu untuk budidaya. Sebenarnya ada kolam pemandian besar di dalam ruangan. Ia tidak hanya dapat mengumpulkan air sendiri, tetapi ia bahkan dapat menggunakan dua mesin terbang untuk mengontrol suhu air. Li Qingshan tidak hanya belum pernah melihat berbagai gadget yang dibuat oleh praktis Siki sebelumnya, tetapi dia bahkan tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Teknologinya tidak terlalu maju, tapi jelas sangat nyaman. Sebelum pemiliknya meninggalkan ruangan, dia tiba-tiba berhenti. Dia tersenyum dengan cara yang dimengerti semua pria. Jika Anda merasa sulit untuk tidur sendirian, saya kenal beberapa kultifator wanita muda dan cantik. Yang Anda butuhkan hanyalah beberapa batu spiritual, dia memperlakukan Li Qingshan sebagai pelanggan kaya yang murah hati, namun tidak berpengalaman. Li Qingshan langsung tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia merasa seperti telah menyeberang ke dunia lain dalam situasi ini. Namun, dia tidak tahu apakah polisi, bukan, penjaga Haukualf akan datang untuk memeriksa ruangan itu. Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan menolak dengan benar. Tidak perlu, aku ingin istirahat. Pemiliknya menunjukkan ekspresi agak menyesal. Dia berkata dengan enggan, ada jimat komunikasi di dalam ruangan. Jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu untuk menelepon saya. Li Qingshan menutup pintu dan menghela nafas. Dia meletakkan keranjang bambu di tubuhnya dan membukanya. Kamu bisa keluar sekarang. N kecil mengulurkan tangannya ke arahnya. Li Qingshan berkata, tidak bisakah kamu keluar sendiri. Namun, dia sudah mengangkatnya dan menaruh makanan dan alkohol di atas meja. Mari makan. Dia dengan santai mengeluarkan slip giok dari penyimpanan kitab suci dan memberikannya kepada Little N sebelum duduk di satu sisi. Dia bersandar pada tangannya saat dia melihat Little N makan. Namun, pikirannya sudah melayang entah kemana. Dia bahkan tidak berminat untuk mengeluarkan metode kondensasi ki air gui. N kecil berkata dengan lembut, apakah kamu tidak mau makan? Li Qingshan berkata, saya sudah makan. Namun, Little N sudah mengirimkan sepotong ikan ke mulutnya. Kamu benar-benar menjadi semakin tidak patuh, kata Li Qingshan sambil memakan ikan itu. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? N kecil bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Li Qingshan berkata, upacara pengumpulan jamu yang menyebalkan itu, tentu saja. Wajah Little N dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah kamu tidak akan membunuh mereka semua? Li Qingshan terkejut. Sejak kapan aku bilang begitu? Sepertinya aku tidak mengenal mereka, dan mereka juga tidak ada di sini untukku. Memulai pembantaian seperti ini tidaklah terlalu bagus, bukan? N kecil menundukkan kepalanya. Tapi aku juga tidak mengenal mereka. Baginya, alasan itu sudah cukup. Tidak, harus dikatakan bahwa dia tidak membutuhkan alasan apapun. Selain pria di depannya, siapapun bisa mati. Anehnya, karena keberadaan satu sama lain, tak satupun dari mereka bisa menjadi iblis besar yang melakukan apapun yang mereka inginkan. 220. Li Qingshan menyentuh pipinya dan berkata dengan serius, kamu tidak bisa membunuh orang yang tidak kamu kenal. Setelah mengatakan ini, dia merasa seluruh dirinya telah disublimasikan. Ia merasa telah menunaikan tugasnya sebagai seorang pendidik. Jadi saya orang yang baik. N kecil berkedip, tidak tahu apakah dia mengerti atau tidak. Olah suci. Namun, Li Qingshan sudah memiliki rencana, jadi dia tidak lagi khawatir. Dia berjalan di belakang layar dan melepas semua pakaiannya, memperlihatkan tubuhnya yang kokoh dan kokoh yang tampak seperti ditempa dari besi atau batu. Sambil menggoyangkan bahunya, dia melompat ke dalam bak mandi yang mirip kolam renang dengan suara celepuk. Air panas menyembur keluar dari bak mandi dan mengenai dadanya. Li Qingshan melepaskan rambutnya dan bersandar di sisi bak mandi dengan nyaman. Dia mengeluarkan slip giok untuk metode kondensasi ki air gui dari seratus kantong harta karunnya dan mempelajarinya dengan cermat. Tingkat pertama adalah versi sederhana dari metode pelatihan kibawaan. Sekilas, dia tahu itu tidak membutuhkan banyak usaha. Tapi dari level kedua dan seterusnya, agak sulit. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanya perlu mengubahki di tubuhnya menjadi ki air gui, tetapi setelah mempelajarinya dengan cermat, dia menemukan bahwa itu tidak sesederhana itu. Itu sama dengan mengolah yang hil meridian, tetapi persyaratannya tidak sesederhana menghubungkan meridian. Kelima organ berhubungan dengan lima elemen, dan ginjal mengendalikan air. Metode ki kondensasi air gui diperlukan untuk merasakan ginjal dan menyerap esensi air gui. Namun cara merasakan dan menyerapnya adalah teks kuno yang misterius. Jika dia tidak memiliki dasar metode pelatihan kibawaan, dia pasti akan bingung. Meski sekarang sudah sedikit lebih baik, dia masih merasa sangat sulit untuk memahaminya. Untungnya, dia membeli versi tersebut dengan anotasi. Catatan para senior jauh lebih mudah untuk dipahami, jadi setidaknya dia bisa merasakan jalan ke depan. Namun isi tulisan tangannya lebih dari sepuluh kali lipat dari metode ki kondensasi air gui. Setelah melihatnya sebentar, dia merasa pusing. Dia mau tidak mau mengakui bahwa dia tidak ada hubungannya dengan bakat atau kecerdasan. Dia membenamkan kepalanya ke dalam air dan mengapung diriak-riak. Pikirannya juga menjadi tenang, dan sebuah pemikiran muncul di benaknya. Pemahamannya tidak bagus, tapi bukankah itu berarti ada anak jenius di sampingnya yang bahkan dipuji oleh banteng hijau? Li Qingshan berkata, En kecil, apakah kamu sudah selesai makan? Ayo mandi. Dari minum teh hingga makan, dia tidak akan pernah melupakannya dalam kenyamanan apapun. Tak hidera. En kecil segera datang ke hadapannya, melepas pakaiannya dan melompat ke dalam air. Li Qingshan menyerahkan slip giyok itu padanya. Bantu aku mempelajarinya. Kemudian, dia mengeluarkan buku yang telah diserahkan dengan hati-hati oleh lelaki tua di toko buku itu kepadanya. Saat itu, dia mengambilnya dengan tergesa-gesa, sehingga dia bahkan tidak sempat membaca judul bukunya. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Buku apa sebenarnya yang diberikan lelaki tua itu dengan sangat hati-hati? Mungkinkah itu semacam teknik kultivasi khusus yang dilihat pihak lain bahwa dia cukup berbakat untuk memikul tanggung jawab berat menyelamatkan dunia, jadi dia memberikannya kepadanya tanpa menerima batu roh apapun? Penjilidan bukunya sangat indah, dan penjahitannya dilakukan dengan cermat. Itu memancarkan aroma tinta yang samar, dan kertas yang digunakan juga memiliki kualitas terbaik. Saat dia memegangnya di tangannya, dia merasa itu agak berat. Namun berdasarkan standar teknik budidaya dewa, itu agak terlalu baru. Tidak masalah, dia harus melihat bukunya terlebih dahulu. Pada sampul berwarna merah terang dan bersih terdapat tiga kata anggun, menemani tidurnya bunga. Itu sedikit berbeda dari nama teknik rahasia yang dibayangkan Li Qingshan. Dia membuka halaman berikutnya dan melihat tulisan, bab satu, huasan yang salah mengira kekasihnya. Lalu, ada sebuah puisi yang berbunyi, urusan dunia tidak pernah bebas. Seribu pikiran cinta, momen permusuhan. Kekasih, siapa yang rela mati demi cinta? Pertama buat musuh, lalu bersatu kembali. Apa-apaan ini? Li Qingshan terkejut. Buku yang diberikan lelaki tua itu dengan sangat hati-hati sebenarnya adalah sebuah novel. Dia tidak percaya, jadi dia dengan sabar membaca. Lalu, ternyata menjadi cerita yang sangat membosankan. Jika itu hanya membosankan, maka itu bukan masalah besar. Semakin banyak dia membaca, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Deskripsi hubungan seksual sangat berani. Tentu saja, bagi seorang transmigran seperti Li Qingshan, roti kukus putih dan daging ungu yang diawetkan benar-benar tidak menimbulkan kegembiraan sedikitpun. Namun di era sekarang, hal itu harusnya dianggap agak keterlaluan. Setelah membolak-balik selusin halaman, hampir semua karakter laki-laki dan semua karakter perempuan berhasil, tapi itu tidak membuat buku ini menjadi kurang membosankan. Sampai dia membalik ke halaman ke-15, sebuah gambar erotis yang digambar dengan indah muncul di depan Li Qingshan. Gambar erotis ini, tidak hanya garis-garisnya yang teliti, bahkan ekspresinya pun jelas. Bahkan Li Qingshan yang berpengalaman dan berpengetahuan luas merasa bahwa gambarnya sangat bagus. Lalu, dia tidak punya kesabaran untuk membacanya halaman demi halaman. Dia dengan santai membolak-balik halamannya, dan masih banyak lagi gambar erotis seperti ini di bagian belakang. Li Qingshan akhirnya yakin bahwa buku di tangannya memang buku erotis. Tapi ini tidak masuk akal. Orang tua yang tampaknya berbudiluhur dan ramah itu begitu berhati-hati hanya dengan memberinya buku erotis. Bahkan praktisiki yang paling lemah pun adalah orang yang memiliki otoritas tinggi di antara manusia. Jika dia punya waktu untuk membaca hal ini, bukankah akan lebih mudah dan langsung untuk menemukan pelacur terkenal di rumah bordil? Mungkinkah lelaki tua itu adalah seorang pecinta buku dan mengapresiasi beberapa konotasi budaya yang ada di dalam buku tersebut, sehingga ia ingin membaginya kepada saya, namun takut saya akan meremehkan buku ini karena isinya yang seperti itu. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Namun isi buku ini jelas sangat janggal dan sama sekali tidak memiliki nilai budaya. Li Qingshan bingung. Dia sepuluh kali lebih bingung dibandingkan saat dia membaca metode kondensasi air. Pasti ada rahasia tersembunyi dalam masalah ini yang tidak dia ketahui, tapi sengaja disembunyikan di buku sampah semacam ini. Li Qingshan menyentuhnya dengan tangannya. Tidak ada interlayer. Dia menyuntikkan truki. Tidak ada reaksi. Dia menyorotkannya ke arah cahaya. Tidak ada gambar. Dia menuangkan air ke atasnya. Itu basah. Luar dalam, dia mencoba segala macam metode, tapi ini hanyalah buku biasa. Mungkinkah ada semacam kode yang tersembunyi di dalam isi buku tersebut? Tapi kalaupun ada, dia tidak sempat membacanya dengan benar. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak memiliki cukup kebijaksanaan, carilah Little N. Dia melirik Little N dan melihat bahwa dia sedang berkonsentrasi mempelajari metode kondensasi air. Dia kemudian melihat buku di tangannya. Jika dia mengetahui bahwa dia membaca buku semacam ini, bukankah itu memalukan? Dia segera menghilangkan gagasan ini. Jika bukan karena Little N di sampingnya, dia akan melakukan posisi di gambar erotis untuk melihat apakah ada semacam metode sirkulasi Ki. Apa yang kamu lihat? N kecil tiba-tiba datang. Rambut hitam panjangnya yang basah tergerai di bahu putihnya yang seperti batu giyok, mengambang di atas air. Itu lebih mirip sejenis tanaman air. Pa, Li Qingshan menutup buku itu rapat-rapat. Dia berkata dengan ekspresi yang tidak wajar, tidak ada. Ah, apakah kamu sudah selesai mempelajarinya? Entah kenapa dia teringat ekspresi lelaki tua itu ketika dia memberinya buku itu. N kecil dengan rasa ingin tahu melihat buku di tangan Li Qingshan. Dia sudah sepenuhnya memahami lapisan kedua dari metode kondensasi air. Kemudian, dia mengajarkannya kepada Li Qingshan dengan kata-kata yang sangat lugas. Li Qingshan tiba-tiba merasa tercerahkan. Dia menariknya ke dalam pelukannya dan menciumnya. Dia memuji, kamu sangat pintar. Kenapa aku tidak memikirkannya? Wajah N kecil memerah. Dalam uap air yang pekat, dia secara samar-samar menampakkan kecantikan aslinya. Li Qingshan sepertinya tiba-tiba menyadari perbedaan antara pria dan wanita. Dia tersenyum dan berkata, saat kamu besar nanti, kita tidak akan bisa mandi bersama. N kecil mengangkat kepalanya, kalau begitu aku tidak akan pernah tumbuh dewasa. Jangan konyol, bagaimana mungkin seseorang tidak pernah tumbuh dewasa? Saya bukan manusia. Li Qingshan tidak mengindahkan kata-kata kekanak-kanakan ini. Yah, kami bukan manusia, tapi kami masih harus tumbuh dewasa. N kecil cemberut. Li Qingshan berkata, tetapi setelah berkata begitu banyak, kamu melupakan hal yang paling penting. Bagaimana cara mengubah ki yang sebenarnya menjadiki yang sebenarnya dari air gui? N kecil berkata, tidak bisakah kamu menyerap ki spiritual langit dan bumi secara langsung? Li Qingshan menggaruk kepalanya. Ternyata aku kurang pintar. Inti monsternya berasal dari elemen air. Bagaimana dia mengolah inti monster, dia bisa mengolah ki sejati air gui. Dia hanya perlu mengandalkan langit dan bumi yang tak terbatas. Mengapa dia harus memikirkan dirinya yang kecil? Dia tidak bodoh. Sebaliknya, dia telah dikondisikan oleh kebiasaan berpikirnya, dan menganggap metode kultivasi sebagai aturan emas. Namun, nasihat yang diberikan oleh para senior yang telah menulis catatan mereka sendiri semuanya ditujukan untuk prajurit ki biasa. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa ada pejuang ki yang bisa secara langsung menyerap ki spiritual langit dan bumi di dunia ini. Li Qingshan berkata, momong-momong, paman yang menjual buku itu memberiku sebuah buku. Menurutku pasti ada banyak misteri di dalamnya, tapi aku tidak bisa memahaminya. Little N bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah yang tadi? Ya. Tidak bisakah kamu menunjukkannya padaku? Sama sekali tidak. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. N kecil berkata dengan kecewa, kalau begitu kamu bisa bertanya padanya besok. Li Qingshan tercengang lagi. Bukan berarti toko buku bisa tumbuh besar dan lari. Saya akan berkunjung lagi besok. Kenapa aku tiba-tiba menjadi bodoh hari ini? Pasti membaca buku bodoh ini mempengaruhi IQ saya. N kecil ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan bahwa dia belum membaca buku itu sekarang. Li Qingshan berkata, Momo-momong, ini untukmu. Dia menyerahkan gulungan batu giok yang disebut pavilion kitab suci kepada Little N. N kecil menerimanya dengan rasa malu dan gembira. Li Qingshan mengeluarkan kitab segalanya dan mencari informasi tentang beberapa tumbuhan roh menurut ingatannya. Sesuai dugaannya, setiap ramuan roh bisa digunakan sebagai obat. Di antaranya, yang paling berharga adalah bunga di gua kaki seribu yang bisa berubah menjadi kupu-kupu. Bunga-bunga itu disebut bunga kupu-kupu biru, dan merupakan bahan utama yang sangat diperlukan dalam menyempurnakan jenis pil obat yang berharga. Nama pil obat yang berharga itu adalah pil roh sejati. Kemudian, Li Qingshan dengan santai mencari informasi tentang pil roh sejati dan tiba-tiba menemukan bahwa pil itu cukup familiar. Tiba-tiba, matanya berbinar. Bukankah pil roh sejati adalah dua pil tak dikenal yang diperolehnya dari dua nenek di sekte tersebut? Efek dari pil roh sejati sangatlah sederhana. Itu bisa mengubah ki sejati menjadi ki spiritual. Itu adalah benda suci yang dibutuhkan oleh praktis siki untuk menerobos keyayasan pendirian. Kedua nenek itu menyimpannya dengan hati-hati, mungkin agar mereka dapat menggunakannya ketika mereka mencapai puncak kondensasi ki. Namun, hal itu menguntungkan Li Qingshan. Mudah untuk membayangkan nilai ramuan roh yang menurut Milipet tidak enak. Sayangnya, kitab segalanya hanya memperkenalkan secara singkat khasiat obat dari pil jiwa sejati dan cara menggunakannya. Tidak ada resep pil atau metode pemurniannya. Informasi yang benar-benar berharga tidak akan muncul dalam buku biasa seperti ini.